Tuhan, silakan masuk ke dalam. Di pintu masuk, sekelompok wanita cantik lainnya datang untuk menyambut longchen. Semua wanita ini mengenakan pakaian yang sama. Mantel mereka terbuat dari bulu rubah seputih salju. Kain satin yang lembut membungkus tubuh mereka dengan erat, memperlihatkan dengan sempurna bentuk tubuh mereka yang indah dan proporsional. Paham mereka yang putih dan ramping semuanya terlihat, membuat para pria yang lewat tidak dapat menahan diri untuk tidak meneteskan air liur. Salah satu wanita itu berjalan ke sisi longchen. Melihat identitas longchen yang luar biasa, dia segera berkata, Tuhan, apakah Anda butuh bantuan saya? Jika Anda ingin membeli sesuatu, saya bisa mengantar Anda ke sana. Suaranya merdu dan dia seperti burung kecil. Dia juga memiliki senyum di wajahnya, yang cukup memikat. Sayangnya, longchen tampaknya tidak melihatnya. Dia melihat ke lantai pertama. Tidak diragukan lagi bahwa itu cukup besar, setidaknya lebih dari 10 hektare. Dia tidak bisa melihat ujungnya sekilas. Ada ramuan, keterampilan tempur, senjata, dan banyak barang berharga khusus di mana-mana. Itu pemandangan yang menakjubkan. Namun, barang-barang yang dijual di sini semuanya adalah barang-barang kelas surga. Tidak ada yang diinginkan longchen, jadi longchen berkata, Aku ingin naik ke atas. Wanita cantik itu tampak seolah-olah sudah menduganya. Dia berkata, Silahkan ikuti saya. Setelah berkata demikian, dia memutar pinggangnya dan berjalan di depan longchen, memperlihatkan sosoknya yang cantik kepada longchen saat dia berjalan. Mengikuti wanita cantik ini, longchen naik ke lantai 5. Setelah tiba di sini, sebagian besar barang-barang di sana dianggap sangat bermutu tinggi di antara barang-barang kelas surga. Jika dia naik lebih tinggi lagi, barang-barang itu akan menjadi barang-barang kelas raja. Jadi wanita cantik itu berkata, Tuan, saya tidak memenuhi syarat untuk naik ke atas lantai 6. Jika Anda perlu naik ke lantai 6, manajer kami akan mengurus Anda. Longchen menganggup dan tidak banyak bicara. Di bawah bimbingan wanita itu, longchen datang di depan seorang lelaki tua dengan mata emas. Lelaki tua itu menatap longchen dan bertanya, Bolehkah aku bertanya apakah kamu adalah Raja Beladiri 100 Pertempuran? Longchen menganggup. Setelah memastikan identitas longchen, lelaki tua itu menganggup sambil tersenyum dan menunjukkan jalan kepada longchen, Raja Beladiri 100 Pertempuran, kehadiranmu membawa cahaya ke toko kami yang sederhana. Haha, silakan ikuti aku. Setelah mengetahui identitas longchen, dapat dilihat bahwa lelaki tua ini tidak memiliki banyak rasa hormat di matanya. Dia seharusnya adalah seseorang dengan status yang sama dengan longchen di aliansi Wushu. Banyak dari mereka mungkin pernah ke sini sebelumnya. Mungkin ada Raja Beladiri lain di lantai 6 dan di atasnya. Aku harus segera membeli barang-barangku dan pergi. Baru saat itulah longchen menyadari bahwa tidak mudah untuk membeli sesuatu di sini, terutama sesuatu yang bagus di lantai 8. Aku tidak tahu apa yang dibutuhkan Raja Beladiri 100 Pertempuran, tetapi selama itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh dinasti petapa Beladiri Dewa. Aku dapat menemukannya, kecuali segel Kaisar V. Orang tua itu berkata sambil tersenyum. Meskipun dia melebih-lebihkan, kekuatan finansial serikat bisnis Beladiri tidak dapat disangkal. Longchen berkata, Saya ingin pergi ke lantai 8. Ah, lantai 8 adalah lantai tempat persatuan bisnis Beladiri menyimpan barang-barang paling berharga. Biasanya, hanya prajurit yang setidaknya berada di tingkat kedua alam Beladiri bumi atau di atas alam sagewushu yang punya cukup uang untuk mengambil barang-barang dari sana. Itulah sebabnya lelaki tua itu sedikit terkejut. Tentu saja, dia telah berkecimpung dalam bisnis ini selama bertahun-tahun, dia tahu bahwa semakin pendiam seseorang, semakin dia tidak boleh diremehkan. Raja Beladiri 100 Pertarungan Longchen terkenal karena sedikit bicaranya. Dia tidak pernah punya teman dalam hidupnya, tetapi lelaki tua itu tidak berani meremehkannya. Silakan ikuti saya, Tuan. Sambil berkata demikian, lelaki tua itu memimpin jalan. Lantai 8 dari persatuan dagang Beladiri secara alami cukup besar, tetapi tidak banyak barang yang dipajang, hanya beberapa. Barang-barang ini pada dasarnya tidak berguna bagi Longchen, karena harta karun yang sesungguhnya tak tertandingi hanya akan muncul di tah semesta kaisar Beladiri dan sejenisnya. Mengikuti instruksi Xiaolang, Longchen dengan cepat tertarik pada salah satu benda itu. Dia berjalan ke arahnya dan segera tiba. Saat dia tiba, Longchen sudah bisa merasakan panas yang luar biasa mendekatinya. Di depannya ada sebuah kolam. Kolam itu berwarna hijau tua, dan cairan hijau tua di kolam itu bukanlah air. Dalam cairan hijau tua itu, Longchen samar-samar bisa melihat nyala api biru yang menyala ganas. Ini adalah air dari kolam diok es. Suhunya sangat rendah. Jika kamu belum mencapai alam surga, kamu akan langsung dibekukan sampai mati oleh air kolam diok es. Lelaki tua di samping melihat bahwa ini adalah tujuan akhir Longchen, jadi dia segera menjelaskan kepada Longchen. Namun, kita sama sekali tidak bisa merasakan dinginnya air di kolam diok es. Itu karena ada api binatang misterius di kolam diok es. Nama api binatang ini adalah Api Sihir Biru. Orang tua itu menatap Longchen, terdiam sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, kamu pasti datang untuk mendapatkan api Sihir Biru, Raja bela diri seratus pertempuran. Kamu benar-benar memiliki penglihatan yang tajam. Api Sihir Biru adalah api binatang yang berasal dari tulang binatang iblis tingkat atas setelah kematiannya. Jika kamu menggabungkan api binatang ini dengan kisejatimu, itu akan sangat meningkatkan kekuatan seranganmu. Api Ajaib Biru adalah api binatang. Ini adalah pertama kalinya Longchen mendengar tentang api binatang ini. Dari apa yang dikatakan lelaki tua itu, api binatang ini dapat digabungkan dengan energi vital. Efeknya sama dengan api gagak emas milik Longchen. Longchen bertanya pada Kiten, apakah api Ajaib Biru ini mirip dengan api gagak emasku? Kiten mendecak lidahnya dan berkata, ada perbedaan besar. Binatang iblis yang menghasilkan api Sihir Biru ini paling tinggi adalah Raja kelas 6. Keberadaan macam apa gagak emas itu? Jika api Sihir Biru digabungkan dengan energi vitalmu, itu dapat meningkatkan kekuatan seranganmu. Jika kamu menjadi lebih kuat, itu tidak akan berguna. Namun, api gagak emas secara langsung membentuk inti energi vitalmu. Itu akan menjadi lebih kuat saat kamu menjadi lebih kuat. Apakah keduanya konsep yang sama? Setelah mendengarkannya, Longchen kurang lebih mengerti. Dari sudut pandang lelaki tua itu, jelas bahwa Longchen ada di sini untuk mendapatkan api Sihir Biru. Dengan kata lain, Longchen sudah mengetahui berbagai kegunaan api Sihir Biru. Oleh karena itu, dia berkata, tampaknya Raja Beladiri 100 pertempuran telah menyukai api Sihir Biru ini. Kamu benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Jika kamu dapat menyatu dengan api Sihir Biru ini, aku khawatir banyak Raja Beladiri tidak akan menjadi tandinganmu. Bukankah berbahaya jika bergabung dengan api Sihir Biru? Tanya Longchen dengan dingin. Uh, lelaki tua itu tertawa datar dan berkata, bagaimana mungkin tidak ada bahaya di jalur kultifasi. Master Martial King ingin menjadi lebih kuat, jadi kamu pasti tidak akan mengambil risiko ini ke dalam hati. Dia tahu bahwa karena Longchen ada di sini, dia pasti akan membelinya. Namun, lelaki tua itu juga meragukan apakah Longchen mampu membelinya. Bagaimanapun, harga api Sihir Biru sangat tinggi sehingga bahkan seorang kultifator di alam Beladiri Bumi tingkat kedua tidak mampu membelinya. Tuan, karena api Sihir Biru sangat berharga, harganya 50 kristal raja. Saya ingin tahu apakah Tuan. Longchen langsung menganggup dan berkata, tentu, aku datang kali ini untuk kristal raja. 50 kristal raja, ini adalah hal yang besar. Lelaki tua itu segera memperlihatkan ekspresi gembira dan berkata, api Sihir Biru dan air dari kolam Diok Es semuanya ada di baskom batu ini. Tuan hanya perlu membayar 50 kristal raja dan Anda dapat langsung mengambil api Sihir Biru. Longchen menganggup. Dia sangat lugas. Dia akan memasukkan api Sihir Biru ke alam Taiksu dan menyerahkannya kepada Xiaolang. Tanpa diduga, pada saat ini, terdengar suara langkah kaki dari tangga lantai delapan. Kemudian, sekelompok orang naik ke lantai delapan. Longchen mendongak dan kelopak matanya berkedut. Kelompok orang ini sebagian besar adalah prajurit dari aliansi Wushu. Pemimpin kelompok itu adalah orang yang sangat dikenal Longchen, yaitu Zhao Danchen. Pada saat ini, wajah Zhao Danchen penuh dengan senyuman saat dia berjalan mendekat dengan seorang gadis cantik lainnya. Penampilan gadis ini jelas kelas satu, bahkan gadis-gadis cantik dari aliansi bisnis Bela Diri tidak dapat dibandingkan dengannya. Melihat betapa dekatnya Zhao Danchen dengannya, dia pasti menjadi mangsa Zhao Danchen. Ketika Zhao Danchen muncul, seluruh tubuh Longchen menegang. Dapat dikatakan bahwa dia muncul di waktu yang salah, tetapi karena itu sudah terjadi, Longchen hanya bisa terus menyamar. Sebelumnya, untuk mencegah ahli seperti Zhao Danchen mengenali aura asli Longchen, Lanlinger memoleskan sejenis obat ke tubuh Longchen, membuat Longchen tampak seperti berada di LV1 Alam Bela Diri Bumi. Dengan auranya yang tersembunyi, Longchen tidak khawatir bahwa bahkan Jianguya dan yang lainnya tidak akan dapat mengenali Longchen. Pada saat ini, Zhao Danchen dan gadis cantik berpakaian merah saling menggoda saat mereka berjalan di bawah pimpinan seorang wanita cantik dari aliansi bisnis Bela Diri. Ketika lelaki tua di sebelah Longchen melihat Zhao Danchen, dia langsung melupakan Longchen. Dia segera berlutut dan menyapa, Salam, Zhao Wu Huang. Zhao Danchen melambaikan tangannya dengan santai. Saat melambaikan tangannya, dia melihat Longchen ada di sampingnya. Orang tua itu melihat bahwa Zhao Danchen harus berlutut, tetapi Longchen tidak. Dia adalah seorang marsial king, jadi dia hanya membungkuk sedikit kepada Zhao Danchen dan berkata, Chen Guangjun memberi hormat kepada Zhao Wu Huang. Chen Guangjun, aku ingat kamu. Kamu tampaknya bawahan yang ningfeng. Zhao Danchen mengamati Longchen sejenak, tatapan matanya yang dingin menyapu tubuh Longchen. Longchen merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Dia tidak takut pada Zhao Danchen, tetapi dia takut pada kaisar Bela Diri di belakang Zhao Danchen. Ketiga kaisar Bela Diri masing-masing memimpin sekitar sepuluh raja Bela Diri. Chen Guangjun dulunya dipimpin oleh Yang Ningfeng, tetapi setelah Yang Ningfeng meninggal, Chen Guangjun kini tidak memiliki pemimpin. Melapor ke Zhao Wu Huang, mati. Longchen menundukkan kepalanya dan berkata, Longchen bahkan berbicara lebih sedikit daripada Zhao Danchen, yang membuat Zhao Danchen sedikit tidak senang. Namun dalam ingatannya, Chen Guangjun adalah seorang raja Bela Diri yang setia dan mengabdi pada aliansi Wushu, tetapi dia tidak banyak bicara. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, gadis di sampingnya dengan cepat menarik lengannya dan berkata, Saudara Zhao, ini adalah api sihir biru yang aku inginkan. Aku sekarang berada di lapisan kesembilan alam kenaikan surga. Ketika aku mencapai alam Bela Diri, aku akan menyerap api sihir biru dan aku akan menjadi sangat kuat. Wajah Longchen agak masam. Tampaknya Zhao Danchen ini telah menemani gadis ini untuk mengambil api sihir biru. Dengan status Zhao Danchen, aliansi bisnis Bela Diri tidak akan berani mengambil uangnya. Bagaimanapun, pemimpin aliansi bisnis Bela Diri adalah Kaisar Bela Diri Zhao Huji. Zhao Danchen menarik gadis cantik itu ke dalam pelukannya dan menggoda, Tentu saja aku bisa memberimu api ajaib biru. Tapi sayangku, bagaimana kau akan memberiku hadiah malam ini? Kamu nakal sekali. Gadis cantik itu mengulurkan tangan kecilnya dan memukul dada Zhao Danchen. Keduanya saling menggoda, tetapi mereka tampaknya tidak peduli dengan Longchen dan yang lainnya. Longchen tidak ingin mengungkapkan identitasnya, jadi dia hanya bisa patuh menunggu dan melihat bagaimana perkembangannya. Zhao Danchen menggoda gadis itu sebentar, lalu berkata kepada lelaki tua itu, taruh api ajaib biru itu di dalam kantong kosmosmu dan berikan pada sayangku. 602. Lelaki tua itu menganggup cepat. Ia benar-benar lupa tentang Longchen. Ia meletakkan baskom batu berisi air dari Frost Jade Pool ke dalam kosmos sak sebelum menundukkan kepalanya dengan hormat dan menyerahkannya kepada gadis itu. Gadis cantik itu dengan senang hati mengulurkan tangannya untuk menerima kosmos sak. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat menyerahkan kosmos sak, tangan lelaki tua itu tak sengaja menyentuh tangan gadis itu. Awalnya ini adalah hal yang biasa, tetapi gadis itu sangat marah. Setelah menerima kosmos sak, dia menatap Zhao Danchen dan berkata, Saudara Zhao, lelaki tua ini benar-benar berani menyentuhku. Zhao Danchen tidak mengatakan apa-apa. Ekspresinya berubah dingin saat dia melambaikan tangannya dengan santai. Hembusan angin meniup lelaki tua itu sebelum dia sempat bereaksi. Saat dia jatuh ke tanah, dia sudah tidak bergerak. Pengurus lain dari serikat pedagang bela diri, wanita muda yang menawan, buru-buru berlutut di tanah dan gemetar saat dia berteriak minta tolong. Gadis cantik dalam pelukan Zhao Danchen menatap mayat lelaki tua itu dan berkata dengan tidak senang, berani sekali. Aku wanita milik Saudara Zhao. Bagaimana dia bisa menyentuhku sesuka hatinya? Zhao Danchen tersenyum sambil memeluk gadis itu. Cakar lusannya mengusap dadanya, membuatnya mengeluarkan erangan halus. Zhao Danchen menepuk wajahnya dan berkata, Baiklah, Lian, R, aku akan memberimu api setan biru. Aku masih punya beberapa hal yang harus kuurus. Aku akan meminta mereka untuk mengantarmu kembali. Aku akan pergi ke tempatmu malam ini. Oke. Kau harus datang. Wanita yang tadinya gana sebagaikan ular dan kalajengking itu kini berkata dengan suara yang manis. Adegan ini disaksikan oleh Longchen. Memang, burung yang sejenis berbondong-bondong datang bersama. Zhao Danchen ini bukan orang baik, dan wanitanya juga bukan orang baik. Pria tua itu hanya menyentuh tangannya sedikit, dan dia sudah mati. Setelah mengambil api iblis biru, Zhao Danchen tidak tinggal di sana lagi. Dia memeluk gadis itu dan pergi. Longchen menghela napas lega. Zhao Danchen tidak memperhatikannya. Namun, pada saat ini, Zhao Danchen tiba-tiba berbalik dan menatap Longchen lagi. Dia mengerutkan kening dan berkata, Chen Duangjun, apa yang kamu lakukan di sini? Longchen tahu bahwa Zhao Danchen pasti curiga, jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Jika dia berbohong saat ini, Zhao Danchen bukanlah orang bodoh, tentu saja dia akan dapat mendengarnya, jadi dia berkata, awalnya aku menginginkan api sihir biru ini, tetapi karena Zhao Hu Huang menginginkannya, aku tidak membutuhkannya. Tidak ada sanjungan dalam kata-katanya, tetapi sejalan dengan gaya Chen Duangjun. Mendengar perkataan Longchen, wanita dipelukan Zhao Danchen langsung menatapnya dengan jijik. Dia menatap Longchen dengan jijik dan berkata, orang rendahan sepertimu menginginkan api setan biru. Sungguh konyol. Setelah mengatakan itu, dia malah terkikik. Longchen tidak bergerak, kepalanya sedikit menunduk. Chen Gu Huangjun telah menghilang selama lebih dari 10 hari. Status Zhao Danchen tinggi, jadi dia tentu tidak akan peduli dengan hal semacam ini, jadi dia tidak tahu. Dari sudut pandang manapun, Longchen tampak sangat normal. Zhao Danchen sebenarnya merasakan sedikit bahaya darinya. Sekarang, tampaknya itu hanya ilusi. Karena itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung memimpin kelompok itu ke bawah. Setelah menunggu mereka pergi, Longchen pergi ke Persatuan Pedagang Beladiri. Kali ini sangat berbahaya, tetapi pada akhirnya, Zhao Danchen masih belum menemukan identitasnya. Xiao Lang, tadi Zhao Danchen bilang kalau dia ada urusan, wanita itu pulang saja sendiri. Kalau begitu aku akan mengikutinya ke tempat yang sepi, lalu aku akan membunuhnya dan mengambil api sihir biru. Meskipun wanita itu cantik, dia kejam dan tidak kenal ampun. Longchen tidak berencana untuk mengampuni wanita itu. Secara umum, jika dia menginginkan sesuatu, tetapi diambil oleh orang lain, Longchen tidak akan merasa puas. Kakak, lupakan saja. Jika wanita itu hilang, Zhao Danchen pasti akan tahu bahwa kamu yang melakukannya. Kamu juga tidak tahu berapa lama kamu bisa tinggal di sini, kamu tidak bisa mengungkap identitasmu karena api sihir biru. Kata Mo Xiao Lang. Longchen berpikir dengan hati-hati dan merasa bahwa apa yang dikatakan Xiao Lang masuk akal. Dia masih perlu menggunakan identitas Raja Beladiri seratus pertempuran untuk berjalan-jalan di sini, dia tidak bisa bertindak membabi buta tanpa berpikir. Wanita itu belum mencapai alam Beladiri bumi, jadi tidak perlu terburu-buru. Aku akan menitipkan api sihir biru padanya untuk saat ini. Aku akan kembali untuk mengambilnya suatu hari nanti. Sekarang mari kita lihat di mana wanita itu tinggal, kata Longchen. Setelah berkata demikian, dia mengikuti Zhao Danchen dan yang lainnya, berjalan cepat melewati kerumunan. Setelah meninggalkan serikat pedagang Beladiri, Zhao Danchen berpisah dari wanita bernama Lian Er. Di bawah perlindungan para prajurit aliansi Wushu, wanita itu duduk di kereta mewah dan melaju kencang ke arah timur. Longchen dengan santai menyusul pihak lainnya. Tak lama kemudian, kereta itu tiba di tempat tujuannya. Longchen mendongak dan melihat sebuah rumah mewah di depannya. Rumah itu terletak di luar kota Kaisar Wu, bisa dibilang keluarga bangsawan, setidaknya ada ahli dari alam Beladiri bumi di keluarga itu. Setelah mengingat lokasi rumah besar itu, Longchen pergi. Meskipun api ajaib biru sangat berguna bagi Xiao Lang, kali ini, menyelamatkan Long Yue adalah hal terpenting. Menurut rumor, Nine Serenities Morning Soul Land adalah dunia kecil yang hanya bisa dimasuki, tetapi tidak bisa keluar. Namun, menurut informasi yang diberikan oleh Qi Hun, Marsial Emperor Xiao Lin yang menjaga Nine Serenities Morning Soul Land mungkin tahu jalan keluar dari Nine Serenities Morning Soul Land. Sepertinya aku harus mencari cara untuk mendekati Xiao Lin. Adapun cara untuk mendekati Xiao Lin dan mendapatkan metode untuk meninggalkan tanah jiwa berkabung sembilan ketenangan, Longchen sudah punya rencana. Murid iblis pemakan jiwa akhirnya naik ke level keempat, kontrol jiwa. Dari level keempat dan seterusnya, kekuatan murid iblis pemakan jiwa akan terungkap secara bertahap. Tingkat pertama kebingungan dan tingkat kedua pemakan jiwa tidak banyak berpengaruh. Sedangkan untuk tingkat ketiga wawasan, itu telah membantu Longchen berkali-kali. Dapat dikatakan bahwa tanpa tingkat ketiga wawasan, Longchen akan mati berkali-kali. Yang terpenting, dia akhirnya mencapai level keempat, pengendalian jiwa. Seperti namanya, teknik pengendalian jiwa ini dapat membingungkan pikiran seseorang dan menyebabkan mereka kehilangan kesadaran untuk waktu yang singkat, sehingga memungkinkan mereka dikendalikan oleh Longchen. Tentu saja, teknik pengendalian jiwa ini masih memiliki banyak keterbatasan. Teknik ini tidak terkalahkan dan dapat digunakan pada semua orang. Akan tetapi, hal ini saja sudah cukup untuk membuat teknik pengendalian jiwa ini benar-benar menantang surga. Tingkat keempat teknik pengendalian jiwa adalah apa yang diandalkan Longchen untuk mendapatkan metode meninggalkan tanah jiwa berkabung sembilan ketenangan dari Xiaolin. Longchen memiliki rute yang jelas menuju pusat kota Marsial Emperor City dalam benaknya. Tak lama kemudian, ia tiba di pintu masuk pusat kota. Keamanan di pusat kota jauh lebih ketat daripada di kota luar. Hanya eselon atas sejati dari Wushu Saga Empire atau anggota keluarga Marsial King ke atas yang dapat memasuki pusat kota. Oleh karena itu, jumlah orang di pusat kota jauh lebih sedikit. Setelah tiba di pintu masuk pusat kota, seseorang segera melihat Longchen. Dia adalah seorang prajurit Marsial King Realem. Sementara Longchen membiasakan diri dengan informasi Chen Guangjun, dia juga membiasakan diri dengan informasi aliansi Wushu. Marsial King yang menjaga pusat kota disebut Fiersteiger Marsial King karena dia adalah seorang prajurit binatang dengan jiwa binatang Marsial Realem Bumi. Itu adalah jiwa binatang Fire Tiger King Realem. Raja Bela Diri 100 pertempuran, kau menghilang begitu lama sehingga kami pikir kau hilang. Kemana kau pergi selama kurun waktu ini? Tanya Raja Bela Diri Harimau Ganas dengan tidak sopan begitu dia tiba. Dia menjaga gerbang dalam kota dan kekuatannya sedikit lebih besar daripada Raja Bela Diri 100 pertempuran. Dia juga lebih tua 10 tahun dari Raja Bela Diri 100 pertempuran. Dalam hal pengalaman dan kekuatan, dia berada di atas Raja Bela Diri 100 pertempuran. Long Chen berkata dengan acu tak acu, dirawa awan mimpi, aku terluka oleh binatang buas dari alam Raja, kodok emas bermata biru. Aku hampir kehilangan nyawaku. Aku baru kembali setelah pulih. Faktanya, Raja Bela Diri 100 pertempuran telah mati di tangan katak emas bermata biru. Katak emas bermata biru sungguh menakutkan. Raja Bela Diri Harimau Ganas berkata dengan tercengang. Matanya yang terkejut menyapu Long Chen dan berkata, kamu cukup mampu bertahan dari kodok emas bermata biru. Setiap orang yang dikenal oleh Raja Bela Diri 100 pertempuran akan langsung berpikir bahwa Long Chen adalah Raja Bela Diri 100 pertempuran saat mereka melihatnya. Selain itu, mereka tidak akan ragu sedikitpun. Dari sini, dapat dilihat bahwa teknik penyamaran Lanlinger telah mencapai tingkat yang tak tertandingi. Saya sudah dianggap beruntung karena tidak mati. Long Chen mengingat nada bicara Raja Bela Diri 100 pertempuran. Dia terlalu malas membuang waktu dengan Raja Bela Diri Harimau Ganas. Itu juga akan menyelamatkannya dari mengekspos dirinya sendiri. Karena itu, dia berkata, aku belum kembali selama beberapa hari. Aku ingin tahu bagaimana keadaan keluargaku. Saudara Harimau Ganas, aku akan pergi dulu. Ketika Raja Bela Diri Harimau Ganas mendengar ini, dia tersenyum dan menepuk bahunya. Dia berkata dengan senyum licik, ini bukan karena rindu rumah, tapi kecantikanmu yang lembut. Istrimu sudah datang untuk bertanya beberapa kali. Kalau begitu, kamu harus segera kembali. Long Chen menganggup dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah lulus ujian Raja Bela Diri Harimau Ganas, dia berhasil memasuki pusat kota Kaisar Bela Diri. Melihat punggung Long Chen saat dia pergi, Raja Bela Diri Harimau Ganas menjilat bibirnya dan berkata dengan nada bosan, bocah itu benar-benar kembali. Aku masih berpikir untuk pergi bermain dengan gadis cantiknya malam ini. Dia benar-benar kembali pada waktu yang tepat. Aku benar-benar tidak tahu mengapa gadis cantik itu menyukai si tolol ini. Tentu saja, Long Chen tidak mendengar apa yang dia katakan. Raja Bela Diri 100 Pertempuran memiliki seorang istri di rumahnya. Raja Bela Diri 100 Pertempuran memanggilnya Moe Niang. Dia adalah seorang wanita yang tumbuh bersama Raja Bela Diri 100 Pertempuran. Dia tampak cantik dan memiliki seorang putra dan seorang putri dengan Raja Bela Diri 100 Pertempuran. Tentu saja, Long Chen tidak akan pergi ke rumah 100 Battle Martial King. Meskipun dia yakin dengan teknik penyamaran Lanlinger, dia tidak bisa menghindari mengekspos dirinya di depan 100 Battle Martial King. Saat ini, yang terpenting adalah menyelamatkan Long Yue. Namun, Long Chen masih bingung harus berbuat apa. Rencananya adalah mendekati Xiaolin terlebih dahulu dan mendapatkan kepercayaannya. Baru setelah itu dia akan memiliki peluang untuk berhasil. Long Chen cukup akrab dengan peta pusat kota Kaisar Bela Diri. Sangat sedikit orang yang datang dan pergi di pusat kota. Sebagian besar orang yang bisa tinggal di sini memiliki status tinggi, jadi mereka jarang keluar. Long Chen teringat lokasi Nine Neter Morning Soul Grounds. Dia baru saja melangkah beberapa langkah ketika teriakan seorang wanita terdengar dari belakangnya. Chen Lang 603 Long Chen berbalik dan melihat seorang wanita muda berusia 20-an menatapnya dengan kaget. Dia memang cantik. Dibandingkan dengan beberapa wanita yang pernah dilihat Long Chen sebelumnya, dia memiliki keanggunan dan kelembutan seorang wanita dewasa. Long Chen teringat bahwa itulah sebutan yang diberikan oleh istri dari Raja Bela Diri 100 Pertempuran kepadanya. Long Chen harus mengakui bahwa nasibnya sangat buruk. Dia tidak ingin pergi ke rumah Raja Bela Diri 100 Pertempuran untuk berjaga-jaga. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan istri Raja Bela Diri 100 Pertempuran hanya setelah beberapa langkah. Jelaslah bahwa wanita ini datang ke gerbang kota untuk bertanya tentang Raja Bela Diri Harimauganas. Mo, Niang. Long Chen hanya bisa berpura-pura. Mo, Niang melemparkan dirinya ke pelukan Long Chen begitu dia mengucapkan dua kata itu. Tangannya yang halus dan lentur melingkari leher Long Chen. Pipinya yang kemerahan dipenuhi dengan senyum gembira, dan air mata mulai mengalir di pipinya. Chen Lang, kau akhirnya kembali. Kupikir, kupikir. Wanita muda montok itu terisak. Ia memiliki persona yang berbeda. Faktanya, payudaranya yang penuh menempel erat di dada Long Chen, bergesekan dengan gerakannya. Long Chen adalah seorang pria muda, dan dia tidak tahan dengan payudara wanita muda itu. Dia buru-buru menarik wanita muda itu menjauh darinya dan menenangkan emosinya. Dia mencoba yang terbaik untuk berbicara dengan nada tenang. Baiklah, aku kembali. Aku baik-baik saja. Aku hanya tertunda oleh masalah kecil. Ayo pulang dulu. Long Chen khawatir Mo, Niang akan menyadari sesuatu yang salah. Namun, Mo Niang terlalu bersemangat untuk menyadari sesuatu yang salah. Mo, Niang mungkin tidak menyadarinya. Baiklah, you are kecil dan zaner menunggumu di rumah. Raja bela diri seratus pertempuran memiliki seorang putra dan seorang putri yang berusia sekitar tujuh tahun. Selisih usia mereka hanya satu tahun. Nama anak laki-laki itu adalah Chen Guangzhan, dan nama anak perempuan itu adalah Chen Guangyu. Long Chen mengingat informasi ini dengan kuat. Karena Mo Niang terus mengganggunya, dia tidak punya pilihan selain pergi ke rumah Raja bela diri seratus pertempuran. Long Chen tidak bisa begitu saja meninggalkan Mo Niang di jalan, jadi dia mulai berjalan bersamanya. Sepanjang jalan, Mo Niang terus bertanya kepadanya tentang apa yang telah terjadi. Long Chen memberi tahu alasan yang telah disiapkannya. Air mata mengalir di matanya saat dia mendengarkan. Hatinya sakit untuknya. Long Chen senang karena dia belum membocorkan jati dirinya. Namun, melihat wanita ini, dia seharusnya menjadi wanita yang baik. Berpikir bahwa suaminya sudah pergi dan dia masih harus membesarkan dua anak, Long Chen merasa kasihan padanya. Tak lama kemudian, mereka tiba di rumah Raja bela diri seratus pertempuran. Dua anak yang mengemaskan duduk di pintu, menatap mereka. Ketika mereka melihat Long Chen dan Mo Niang, mereka berlari ke arah Long Chen seperti kelinci. Mereka memeluk salah satu kaki Long Chen dan berteriak, Ayah, ayah, akhirnya kau kembali. Kami sangat merindukanmu. Kedua anak itu sangat mengemaskan sehingga Long Chen tidak tahu bagaimana cara melarikan diri. Untungnya, Mo Niang dan kedua anak itu tidak mengenalinya. Long Chen menghela napas lega. Karena dia sudah ada di sini, dia mungkin juga menerima keadaan apa adanya. Long Chen memutuskan untuk masuk terlebih dahulu. Selama dia berada di kota Kaisar bela diri, dia akan memiliki kesempatan untuk pergi ke Pavilion 9 Keheningan. Pavilion 9 Ketenangan merupakan pintu masuk menuju tempat berkabung 9 Ketenangan. Mo, Niang melirik Long Chen dengan genit dan berkata, Kedua anak ini sangat nakal saat kamu tidak ada. Tidak? Tidak, kakak dan aku sangat patuh. Gadis kecil bernama Xiao Yu, er buru-buru memprotes. Ibu orang jahat. Dia mengadu padaku. Hef, aku akan mengabaikanmu. Anak yang lain berteriak balik, memamerkan taring dan cakarnya ke arah Mo, Niang. Dia harus mengakui bahwa kedua anak itu benar-benar mengemaskan. Long Chen sangat menyukai anak-anak. Betapa menyenangkannya jika Lingqi yang berdiri di sampingnya, dan anak laki-laki dan perempuan di kakinya adalah anak-anak mereka. Inilah masa depan yang paling didambakan Long Chen. Sayangnya, untuk masa depan ini, Long Chen tidak tahu berapa tahun lagi dia harus bertarung. Ayah, mana hadiah kita? Tiba-tiba, kedua anak itu menatap Long Chen. Long Chen tercengang. Dia tidak tahu tentang masa kini, juga tidak tahu tentang perjanjian antara kedua anak itu dan Raja Beladiri seratus pertempuran. Akan merepotkan jika dia ketahuan. Melihat Long Chen tidak mengatakan apa-apa, Mo, Niang buru-buru berkata, perjalanan ayah kali ini sangat berbahaya. Dia terluka, jadi dia tidak bisa membawa hadiah. Jangan membuat masalah. Kata-katanya yang lembut bagai angin sepoi-sepoi, dan kedua anak itu buru-buru menganggupkan kepala, bagaikan anak ayam yang mematuk biji-bijian. Dengan demikian, Long Chen terhindar dari malapetaka. Dia mengikuti Mo, Niang dan kedua anaknya ke dalam rumah besar. Segala sesuatu di kota Kaisar Wu harus ditangani olehnya, jadi Mo Niang pergi untuk menyiapkan makan malam. Hari sudah larut, jadi Long Chen duduk di halaman dan mengobrol dengan anak-anak Mo Niang. Anak-anak itu tidak terlalu cerdas, jadi Long Chen tidak banyak bicara. Jadi, dia tidak ketahuan. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Setelah makan malam, Mo Niang membujuk kedua anak itu untuk tidur. Long Chen tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia berdiri di halaman sebentar. Setelah beberapa saat, Mo Niang berjalan keluar di bawah sinar bulan yang cerah. Dia memegang lengan Long Chen dan berkata sambil tersenyum, kamu pasti sudah menunggu lama. Dia tersipu saat mengatakan hal itu. Menunggu lama. Long Chen tidak tahu apa maksudnya. Sebelum dia sempat bereaksi, Mo Niang menarik Long Chen ke kamar mereka dan menutup pintu dengan lembut. Mo Niang berbalik dan berjalan ke arah Long Chen. Dia berkata, ketika kamu menghilang, aku meminta sepupuku untuk mencarimu. Namun, dia harus menjaga pavilion ketenangan ke sembilan, jadi dia hanya bisa mengirim seseorang untuk mencarimu. Beberapa hari kemudian, dia memberitahuku bahwa kamu benar-benar hilang dan mungkin kamu mengalami kemalangan. Aku hampir gila. Untungnya, kamu kembali hari ini. Saat dia berbicara, air mata mulai mengalir dari matanya. Sepupu. Long Chen tiba-tiba teringat bahwa Mo Niang memiliki seorang sepupu yang juga merupakan Raja Bela Diri dari Aliansi Bela Diri. Ia berada di bawah komando Xiao Lin, salah satu dari tiga kaisar Bela Diri Agung. Apakah ini berarti bahwa jika ia dapat mendekati sepupunya ini, ia akan dapat mendekati Xiao Lin dan bahkan mendapatkan kepercayaannya. Long Chen merasa itu sangat mungkin. Saat ini, ia merasa seolah-olah awan telah terbelah dan bulan bersinar terang. Sekarang, selama dia tinggal di sini, sepupunya pasti akan datang mencarinya ketika dia mendengar bahwa dia telah kembali. Pada saat itu, Long Chen dapat mengajukan permintaan kepadanya untuk memperkenalkannya kepadanya. Itu seharusnya memungkinkan. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah tidak membocorkan rahasia di depan Mo Niang. Dengan target di benaknya, Long Chen menghela napas lega. Sejauh ini, Mo, Niang dan kedua anak itu belum mengenali Long Chen. Karena itu, dia sangat percaya diri dengan penyamarannya. Chen Lang, tepat saat Long Chen sedang berpikir keras, sebuah suara manis terdengar. Ada sedikit rayuan dalam suara itu. Sebelum Long Chen sempat bereaksi, sepasang lengan seputih salju melingkari leher Long Chen. Tubuh montok Mon Niang menempel erat pada tubuh Long Chen. Long Chen menundukkan kepalanya dan melihat Mon Niang terengah-engah. Matanya berkaca-kaca. Bibir merahnya yang indah sedikit terbuka dan wajahnya memerah. Dia jelas terangsang. Eh, Long Chen merasa sakit kepala. Baru kemudian dia ingat bahwa pasangan itu sudah lama tidak bertemu. Ketidakhadiran membuat hati semakin berbunga-bunga. Malam ini, mereka seharusnya bertengkar hebat. Namun, Long Chen tidak berani melakukan itu. Tiba-tiba dia merasa seperti telah menembak kakinya sendiri. Mo, Niang, aku akan membiarkannya saja untuk hari ini. Tubuhku belum pulih sepenuhnya, kata Long Chen dengan suara serak saat dia menarik gurita yang menggoda itu dari tubuhnya. Kamu belum pulih sepenuhnya. Mo, Niang terkejut. Matanya kembali jernih. Dia mengendalikan keinginannya dan menatap Long Chen. Dia berkata dengan nada meminta maaf. Tidak hari ini. Hem, mungkin lain kali. Kupikir kamu tidak bisa menahannya lagi. Wajah Mo Niang memerah karena malu. Seorang wanita yang telah mengambil inisiatif ditolak. Long Chen hanya bisa tertawa datar. Seperempat jam kemudian, Long Chen berbaring di tempat tidur seperti kayu gelondongan. Wanita yang menggerahkan itu memeluk pinggang Long Chen dan menyandarkan kepalanya di lengannya. Long Chen seharusnya melakukan ini dengan Ling Qi, tetapi dia tidak punya pilihan selain melakukannya dengannya hari ini. Mo, Niang, Eh, Haruskah aku bangun dan berkultivasi? Long Chen berkata dengan nada agak kesal. Kelembutan tubuh pihak lain saat ini melekat pada tubuhnya. Pesona tubuh wanita dewasa adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Ling Xi. Aroma yang memikat terus-menerus terpancar dari tubuhnya, menggoda sifat liar paling primitif dalam tubuh Long Chen. Apakah kamu tidak terluka? Beristirahatlah dengan baik. Jangan bekerja terlalu keras, kata Mo, Niang dengan tidak senang. Long Chen hanya bisa menunggu sampai dia tertidur sebelum dia bisa melepaskan diri dari pelukannya. Dia harus mengakui bahwa dia iri pada Raja Bela diri seratus pertempuran. Dia memiliki istri yang cantik dan anak yang mengemaskan yang menunggunya di rumah. Tiba-tiba, tangan lembut Mo, Niang menyelinap ke selangkangan Long Chen dan mencengkeram tali penyelamatnya. Mo, Niang menekan tubuhnya ke tubuh Long Chen dan terkekeh. Kau masih berbicara tentang luka. Lihat dirimu, kau keras sekali. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru melepaskannya dan menatap Long Chen dengan kaget. Dia berseru, itu tidak benar. Kamu, bagaimana kamu bisa menjadi begitu besar? Gen Long Chen luar biasa. Ia adalah simbol naga dan matahari. Tubuh Long Chen telah diubah oleh darah esensi naga leluhur, jadi bakatnya di bidang ini secara alami luar biasa. Tidak mengherankan bahwa ia lebih besar dari Wushu Sage. Apa yang tidak diduga Long Chen adalah setelah begitu berhati-hati hari ini, dia malah membocorkan rahasianya saat ini. Mata Mo, Niang berangsur-angsur berubah dari terkejut menjadi takut. Dia bangkit dari tempat tidur dan menatap Long Chen dengan linglung. Kamu, kamu bukan Chen Lang, kamu bukan. Baumu berbeda darinya. Long Chen tidak tahu bahwa pria juga punya bau. Hanya wanita yang menemaninya siang malam yang mampu menciumnya. Sayangnya, dia telah ketahuan. Sebelum Mo, Niang sempat berteriak, Long Chen melompat berdiri, mencengkeramnya dengan satu tangan, dan menjepitnya. Sebaiknya kau tidak bersuara, katanya. Kalau tidak, bukan hanya kau, tetapi anak-anakmu yang akan mati. Mo, Niang menjadi sangat takut. 604. Begitu Long Chen marah, dia bisa dengan mudah menekan wanita ini. Terlebih lagi, Ibu Momo sangat peduli dengan anak-anaknya. Dia khawatir Long Chen akan benar-benar menyakiti mereka, jadi dia tidak berani bergerak. Siapa kamu? Apa yang kamu coba lakukan? Kamu tidak bisa menyakiti anak-anakku. Ibu Momo sangat takut hingga wajahnya pucat. Dia langsung menangis terseduh-seduh. Lihatlah aku, kata Long Chen tiba-tiba. Ibu Momo menatap mata Long Chen. Tiba-tiba ia merasa mata Long Chen seperti dua pusaran air hitam pekat. Ia ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Tiba-tiba, pusaran air itu menghasilkan daya isap. Ibu Momo linglung, dan ia merasa dirinya tersedot ke dalamnya. Namaku Chen Guangjun. Kau adalah wanitaku, Ibu Momo. Bisik Long Chen di telinganya. Mem, kamu Chen Lang, mulut Ibu Momo terbuka sedikit. Setelah itu, Long Chen memberikan serangkaian petunjuk kepada wanita itu. Dia baru saja berpikir untuk menggunakan manipulasi jiwa untuk mengendalikan wanita ini. Sekarang setelah Long Chen mengendalikan pikirannya, Ibu Momo akan segera melupakan apa yang telah terjadi. Dia akan sangat yakin bahwa Long Chen adalah suaminya. Manipulasi jiwa adalah ilmu gaib yang mirip dengan hipnosis. Namun, ilmu ini jauh lebih kuat daripada hipnosis. Bagi Long Chen, Moniang hanyalah wanita yang tidak berdaya. Dia dapat dengan mudah mengendalikannya. Dia menggunakan manipulasi jiwa karena dia tidak punya pilihan lain selain menggunakannya setelah ketahuan. Namun, ini adalah pertama kalinya dia mengujinya, dan rasanya luar biasa. Tak lama kemudian, misinya selesai. Ibu Momo mendengarkan Long Chen dan berbaring di tempat tidur dengan patuh. Long Chen berkultivasi di sampingnya. Sekarang, Ibu Momo secara tidak sadar melihat Long Chen sebagai suaminya. Tidak peduli berapa kali Long Chen mengekspos dirinya, dia tidak akan curiga. Baru saat itulah Long Chen merasa sedikit lebih tenang. Dia baru saja berlatih teknik tinjunya sebentar ketika dia tiba-tiba mendengar bahwa seseorang telah datang ke rumah Chen Duang Jun. Ekspresi Long Chen berubah. Dia melihat ke arah dengan mata iblis pemakan rohnya dan memang melihat dua orang menunggu di luar gerbang rumah. Salah satu dari mereka sedang mengetuk pintu. Sudah terlambat. Siapa itu? Long Chen memanggil Moniang. Moniang saat ini berada di bawah kendalinya. Dengan kehadirannya, jika dia tidak mencurigai identitas Long Chen, tidak ada orang lain yang akan mencurigainya. Ketika dia mendekati pintu, Long Chen mendapati bahwa kedua orang yang datang itu sama-sama kuat. Salah satu dari mereka seharusnya berada di level pertama alam bela diri bumi. Sedangkan yang satunya, Long Chen hanya bisa menggambarkannya sebagai sesuatu yang tak terduga. Seorang pendekar di alam bela diri sage berada di level yang sama dengan Long Chen. Jika Long Chen tidak menganggapnya sesuatu yang tak terduga, mungkinkah dia seorang kaisar bela diri? Benar-benar kebetulan. Begitu Long Chen membuka pintu, dia langsung tahu siapa mereka begitu melihat wajah mereka. Salah satu dari mereka adalah sepupu Moniang, Mo Feng. Orang lainnya berambut putih, tetapi dia tinggi dan kuat. Wajahnya dipenuhi senyum. Dia adalah salah satu dari tiga martial monark, yang tertua dan paling berpengalaman, Xiao Lin. Orang yang dicari Long Chen adalah Xiao Lin. Dia tidak menyangka Xiao Lin akan datang kepadanya secara pribadi. Dikatakan bahwa karakter Xiao Lin adalah yang terbaik di antara tiga kaisar bela diri yang hebat. Tentu saja, ini hanya untuk dirinya sendiri. Jika itu adalah musuh, Xiao Lin akan berdarah besi dan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Raja seratus pertempuran, kuharap kami tidak mengganggu reuni kalian, kata Xiao Lin sambil tersenyum tipis begitu melihat Long Chen. Long Chen buru-buru berkata, tidak, namaku Chen Guangjun. Salam, kaisar bela diri. Ibu Momo mengikuti jejak Long Chen dan membungkuk pada Xiao Lin. Dia hanya secara tidak sadar dipengaruhi oleh Long Chen, bukan boneka. Bagus, bagus, kau tidak akan mengundangku masuk. kata Xiao Lin sambil tersenyum. Long Chen segera menuntun Long Chen dan sepupu ibu Momo, Mo Feng, ke dalam rumah besar. Mereka duduk di aula utama. Ibu Momo menyiapkan teh dan buah-buahan, lalu berdiri dengan patuh di belakang Long Chen. Xiao Lin dan Mo Feng tidak curiga bahwa Chen Guangjun adalah orang lain yang menyamar. Ibu Momo dan Long Chen sangat dekat. Tentu saja, mereka tidak akan curiga. Sudah larut malam. Aku akan langsung ke intinya, kata Xiao Lin. Apa instruksi Kaisar bela diri untuk kita? Long Chen tidak tahu mengapa mereka berdua datang di tengah malam. Kami hanya lewat saja. Kami dengar kamu sudah kembali, jadi kami datang untuk melihat-lihat, kata Mo Feng sambil tersenyum. Xiao Lin menganggup dan berkata, Aku akan langsung ke intinya. Bawahanku, Pedang Hades, terbunuh di perang rakyat. Awalnya dia mengawasi pavilion 9 keheningan bersama Mo Feng, tetapi dia diundang oleh Yang Ning Feng untuk membantunya dalam pertempuran. Kau berada di bawah komando Yang Ning Feng. Sekarang setelah Yang Ning Feng pergi, pavilion 9 keheningan membutuhkan seseorang. Kau dapat berada di bawah komandoku dan mengawasi pavilion 9 keheningan. Mo Feng buru-buru berkata, Raja 100 Pertempuran, pavilion 9 keheningan adalah pekerjaan yang mudah. Anda tidak perlu berlarian siang dan malam, dan hidup Anda mungkin dalam bahaya kapan saja. Saya hanya merekomendasikan pekerjaan muda ini kepada Anda karena sepupu saya membesarkan dua anak sendirian. Long Chen merasa senang dan terkejut. Baik Chen Guangjun maupun Long Chen sama-sama terkejut. Bagi Chen Guangjun, tidak ada bahaya dalam bertugas di kota Kaisar Beladiri. Selain itu, ia dapat melihat Mo Niang siang dan malam. Ini jelas merupakan hal yang baik. Sedangkan bagi Long Chen, ia tidak sabar untuk mendekati pavilion 9 keheningan dan mengumpulkan informasi tentang makam 9 keheningan. Benarkah? Bagus sekali. Terima kasih, Kaisar Beladiri, karena telah mengabulkan permintaanku. Sebelum Long Chen sempat berbicara, Mo Niang berbicara dengan wajah penuh kegembiraan. Dia selalu menantikan kepulangan suaminya setiap hari. Jika Long Chen bisa dipindahkan ke kota Kaisar Beladiri, itu akan menjadi berita bagus. Dia mendesak Long Chen untuk setuju saat dia berbicara. Ini adalah hal yang baik. Long Chen tentu saja harus setuju. Bagaimanapun, mereka datang mencarinya, meskipun mereka hanya lewat saja. Terima kasih atas kebaikanmu, Kaisar Beladiri. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas ini. Long Chen berdiri dan berkata dengan penuh rasa terima kasih kepada Kaisar Beladiri. Xiao Lin terkekeh dan berkata, Baguslah. Kalau begitu, kami tidak akan mengganggu mu lagi. Aku akan membiarkanmu beristirahat selama tiga hari. Datanglah ke Pavilion 9 Keheningan setelah itu. Xiao Lin pergi bersama Mo Feng setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Ini benar-benar kasus memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, hanya untuk menemukannya secara kebetulan. Long Chen bahkan belum pergi ke Pavilion 9 Keheningan dan Pavilion 9 Keheningan telah mengirimkan dirinya ke depan pintunya. Baiklah. Mo, Niang sudah diurus, jadi Long Chen tidak khawatir akan terjadi apa-apa dalam tiga hari. Tiga hari kemudian, Long Chen muncul di Pavilion 9 Neter. Xiao Lin biasanya berlatih secara tertutup, dan di kedalaman Pavilion 9 Neter terdapat pintu masuk ke Tanah Jiwa Berkabung 9 Neter. Tanah Jiwa Berkabung 9 Neter terkenal di Dinasti Suci Beladiri Ilahi. Bahkan jika seseorang masuk, seseorang tidak dapat keluar. Bahkan, meskipun tidak perlu ada orang yang menjaganya, tidak ada yang berani masuk. Alasan mengapa Mo Feng dan Long Chen ditempatkan di sini adalah untuk mencegah orang yang tidak memiliki mata masuk dan menyebabkan masalah. Pavilion 9 Keheningan adalah kediaman Xiao Lin. Xiao Lin biasanya tidak mengurus urusan makam 9 Keheningan. Ketika Long Chen tiba, dia hanya melihat Mo Feng. Tanpa kehadiran Xiao Lin, Mo Feng langsung memanggil Long Chen dengan sebutan kakak ipar. Long Chen merasa sedikit aneh dipanggil kakak ipar oleh seorang pria parubaya. Karena kamu belum pernah ke pavilion 9 Keheningan, aku akan membawamu masuk sekarang. Kita hanya perlu menjaga pintu masuk makam 9 Keheningan. Biasanya, tidak akan ada masalah. Namun, setelah beberapa waktu, mungkin beberapa tahun atau beberapa hari, Yang Mulia Kaisar Beladiri akan secara pribadi mengawal beberapa tahanan masuk. Berjalan melalui halaman pavilion 9 Keheningan, terdengar kicauan burung dan bunga-bunga harum. Tempat itu sama sekali tidak tampak seperti penjara. Dulu, Huang Kuan dan aku menjaga tempat ini bersama-sama. Jika dia punya urusan lain, aku akan tinggal di sini. Jika aku punya urusan lain, dia akan tinggal di sini. Satu orang saja sudah cukup untuk menjaga tempat ini. Bagaimana dengan ini? Ada 24 jam dalam sehari, kita masing-masing akan mengambil setengahnya. Jika ada sesuatu yang mendesak, seperti kehamilan sepupuku, aku akan menjaga tempat ini untuk waktu yang lama, kata Mo Feng Lugas. Serikat Beladiri memiliki sistem yang ketat. Semua tugas diatur dengan sangat hati-hati. Setiap Raja Beladiri sebenarnya mengelola sebagian urusan. Itu tidak sesederhana kekuatan Beladiri Serikat Beladiri. Tak lama kemudian, Long Chen tiba di pintu masuk makam 9 Ketenangan. Yang muncul di hadapannya adalah sebuah rumah kayu kecil di tengah-tengah halaman yang indah tak terhitung jumlahnya. Dalam radius 100 meter di sekitar rumah kayu itu, tanahnya berwarna abu-abu dan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Rumah kayu itu mungkin sudah ada sejak lama. Seluruh tubuhnya berwarna abu-abu dan memancarkan aura aneh. Untayan kabut abu-abu menyebar dari rumah kayu itu. Ini pintu masuk ke makam 9 Ketenangan. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, kata Long Chen dengan sedikit terkejut. Kuburan 9 Ketenangan. Ku dengar itu adalah tempat paling mengerikan di dunia. Tidak ada seorang pun yang bisa keluar hidup-hidup. Tentu saja, kuburan 9 Ketenangan hanya punya satu pintu masuk dan tidak ada pintu keluar. Siapa yang bisa keluar? kata Mo Feng dengan bangga. Tidak ada jalan keluar. Mungkinkah orang-orang di dalamnya belum ditemukan? Tanya Long Chen. Seharusnya tidak demikian. Ku dengar bagian dalam 9 Serene Morning Soul Land adalah tanah tandus. Energi spiritual alami di dalamnya sangat langka. Tanpa energi spiritual alami yang cukup, akan sangat sulit bagi seorang seniman bela diri untuk bertahan hidup di sana. Lebih jauh, hal yang paling menakutkan tentang 9 Serene Morning Soul Land adalah tidak adanya arah di 9 Serene Morning Soul Land. Tidak ada energi spiritual, tidak ada arah. Tidak heran orang di dalam tidak bisa keluar. Namun, Long Chen memikirkan masalah lain, aneh sekali. Jika tidak ada yang keluar, siapa yang tahu seperti apa situasi di makam 9 kata. Mo Feng tertegun. Dia tersenyum pahit dan berkata, aku juga tidak tahu. Sepertinya Mo Feng ini tidak tahu banyak. Jaringan intelijen Scarlett Soul memang kuat. Bahkan Mo Feng, orang yang bertanggung jawab atas makam 9 Keheningan, tidak mengetahuinya. Cara untuk keluar dari makam 9 Ketenangan ada di tangan Xiao Lin. Kakak, tunggu aku sebentar lagi. Jika ada kesempatan, aku akan meminta Xiao Lin untuk memberitahuku apa yang aku butuhkan. Tunggu saja sebentar lagi. Memikirkan betapa banyaknya penderitaan yang harus ditanggung Long Yue di sana, Long Chen merasa agak kesal. Bagaimanapun, wanita ini telah banyak membantunya. 605. Xiao Lin tinggal di pavilion Jiu Yu. Oleh karena itu, ketika Long Chen menjaga tempat itu, ia sesekali akan datang dan berbicara dengan Long Chen. Tentu saja, ada kalanya Long Chen sendirian. Long Chen menyadari bahwa setiap kali ia sendirian dengan Xiao Lin, itu adalah kesempatan baginya untuk menggunakan teknik pengendalian jiwa. Namun, Long Chen tidak terburu-buru. Ia ingin benar-benar mengenal Xiao Lin. Ia hanya akan menggunakan teknik pengendalian jiwa saat Xiao Lin tidak waspada terhadapnya. Jika tidak, meskipun jiwa bela dirinya kuat, ia mungkin akan gagal pada akhirnya. Jika ia gagal, tidak hanya akan berbahaya, tetapi semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Datang ke Nine Serenities Morning Soul Grounds merupakan hal yang cukup berbahaya pada awalnya. Namun, demi menyelamatkan Long Yue, Long Chen telah mengabaikan kewaspadaannya. Ia tahu bahwa masih banyak orang yang berdiri di sana menunggu kabar baiknya, jadi ia jelas tidak bisa gentar. Pertama, tiga hari telah berlalu. Kemudian, total tujuh hari telah berlalu. Selama tujuh hari ini, Long Chen telah ditempatkan di sini selama separuh waktu. Selama periode ini, Xiao Lin telah datang beberapa kali. Setiap kali, dia akan mengobrol dengan Long Chen. Sebenarnya, Xiao Lin sudah sangat tua. Tidak peduli seberapa banyak dia berkultifasi dalam kehidupan ini, dia tidak akan bisa mencapai puncaknya. Oleh karena itu, pada dasarnya dia tidak berkultifasi lagi. Seiring bertambahnya usia, dia tahu bagaimana menikmati hidup. Oleh karena itu, dia menjalani hari-harinya dengan santai. Di antara tiga kaisar bela diri yang hebat, Long Chen memiliki kesan yang baik tentangnya. Selain itu, di kota kaisar bela diri, tidak hanya ada orang jahat. Mo, Niang, misalnya, adalah wanita yang menyedihkan. Setelah tujuh hari, Long Chen dan Xiao Lin sudah saling mengenal dengan baik. Biasanya, saat menjaga tempat itu, Long Chen tidak membuang waktu. Dia sedang berlatih. Dia berpura-pura berada di level pertama alam bela diri bumi. Oleh karena itu, saat Xiao Lin datang, dia juga sedang berlatih teknik meninju level kedua. Bahkan, dia sudah mengenal teknik meninju level kedua. Akan tetapi, dengan kemampuannya, dia benar-benar bisa berpura-pura tidak mengenalnya. Oleh karena itu, Xiao Lin begitu bersemangat hingga dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak memberikan petunjuk. Long Chen mendengarkan arahan Xiao Lin sambil meningkatkan teknik tinjunya. Waktu berlalu dengan cepat, Long Chen tahu bahwa percakapan ini akan berlangsung lama. Ini adalah kesempatan yang langka. Selain itu, dia telah mendapatkan kepercayaan Xiao Lin. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak tahu kapan dia akan mendapatkan kesempatan lagi. Dalam proses berbicara dengan Xiao Lin, Long Chen menggunakan teknik pengendalian jiwa dari murid iblis pemakan jiwa saat berbicara. Pada awalnya, kata-katanya hanyalah obrolan yang tidak relevan. Teknik pengendalian jiwa ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Kesadaran Xiao Lin telah mengembun menjadi jiwa bela diri, yang cukup kokoh. Tidak semudah Long Chen untuk mengatasinya. Oleh karena itu, ia hanya bisa menggunakan waktu yang lama untuk membunuh. Long Chen baru tahu bahwa ia telah berhasil ketika mata Xiao Lin memperlihatkan ekspresi bingung selama percakapan mereka. Tentu saja, itu hanyalah keberhasilan awal dalam mengendalikan jiwa. Itu masih merupakan proses yang cukup mendebarkan sebelum ia dapat mengajukan pertanyaan yang diinginkannya. Teknik pengendalian jiwa tidaklah tak terbatas. Kultifasi Long Chen saat ini bahkan lebih rendah dari Xiao Lin, jadi kemungkinan gagalnya cukup tinggi. Selain itu, dia hampir saja menghipnotisnya. Jika Long Chen tiba-tiba menggunakan esensi sejati untuk membunuhnya atau membuatnya merasakan beberapa fluktuasi energi, dia akan segera bangun. Pada saat itu, teknik pengendalian jiwa akan gagal. Hanya ketika berhadapan dengan orang yang lebih lemah darinya, Long Chen dapat mengendalikan pikiran mereka sepenuhnya. Ia bahkan dapat membuat mereka bunuh diri. Kapan kamu mencapai alam bela diri bumi? Awalnya, untuk menghindari fluktuasi pikiran Xiao Lin, Long Chen hanya bisa memilih pertanyaan yang lebih sederhana. Pertanyaan-pertanyaan ini seharusnya cukup normal di mata Xiao Lin saat ini. Saat aku berusia 27 tahun, mata Xiao Lin tampak bingung dan dia berkata tanpa sadar. Setelah itu, pertanyaan Long Chen semakin banyak menyinggung masalah pribadi Xiao Lin. Long Chen sudah merencanakan pertanyaan-pertanyaan ini secara pribadi. Dia akan secara bertahap meningkatkan intensitas pertanyaannya. Dengan cara ini, dia tidak akan tiba-tiba menyentuh rahasia terdalam Xiao Lin dan membuatnya terkejut. Pada akhirnya, Long Chen tiba-tiba bertanya, Menurut rumor, begitu kamu memasuki tempat berkabung neraka ke-9, kamu tidak akan bisa keluar. Namun, sepertinya aku pernah mendengar bahwa kamu tahu cara untuk keluar. Aku ingin tahu apakah Kaisar Beladiri dapat memberitahuku. Aku benar-benar ingin tahu. Mata Xiao Lin tampak bingung saat dia berkata, Memang. Aku tahu. Apakah kamu ingin tahu? Tolong beritahu aku, Kaisar Beladiri, kata Long Chen dengan nada sedikit memohon. Nada ini lebih mudah diterima oleh pihak lain. Di tempat berkabung neraka ke-9, pertama-tama kamu harus menemukan gunung kecil yang tingginya 10 meter. Kemudian, kamu harus menggali 100 meter dari titik tertinggi gunung tersebut. Kamu harus menemukan kompas. Ikuti arah yang ditunjukkan oleh kompas, dan pada akhirnya, kamu bisa. Mo Feng memberi hormat kepada Kaisar Beladiri. Pada saat itu, Mo Feng berjalan mendekat. Setelah melihat Xiao Lin, dia buru-buru membungkuk. Jantung Long Chen berdebar kencang. Mata Xiao Lin, setelah mendengar teriakan keras Mo Feng, langsung menjadi jernih kembali. Dia menatap Long Chen dengan sedikit kebingungan. Tepat saat dia hendak berbicara, Long Chen menatapnya dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, Terima kasih, Kaisar Beladiri, atas bimbinganmu. Aku merasa telah membuat kemajuan menuju tingkat kedua alam Beladiri bumi. Panduan, Xiao Lin merasa otaknya agak kacau. Seolah-olah dia baru saja tidur dan baru saja bangun. Tentu saja, dia tidak akan menyangka bahwa di dunia ini ada sesuatu seperti pengendali jiwa yang dapat menanyakan rahasia terdalam di hatinya. Jadi, dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit, Aku sudah tua dan pikiranku agak linglung. Kalian bicara saja, aku akan kembali dan beristirahat dengan baik. Setelah mengatakan itu, Xiao Lin pergi. Hampir saja. Jantung Longchen mulai berdetak cepat. Untungnya, di saat-saat terakhir, dia bertanya tentang cara keluar dari tempat berkabung neraka ke-9. Kalau tidak, persiapannya yang cermat akan sia-sia. Kakak Ipar, mengapa Kaisar Beladiri bersikap aneh? Mo Feng bertanya dengan bingung. Aku tidak tahu. Dia baru saja mengajariku cara meninju. Longchen berkata dengan santai dan terus melatih keterampilan meninjunya. Mo Feng tidak bertanya lagi. Setelah mengobrol sebentar dengan Longchen, Longchen meninggalkan pavilion neraka ke-9 dan kembali ke kediamannya. Saya baru saja mendapat informasinya, jadi saya tidak bisa pergi ke tempat berkabung neraka ke-9 sekarang. Saya akan menunggu satu atau dua hari dan kemudian mencari kesempatan untuk pergi ke sana. Setelah satu atau dua hari, Longchen akhirnya memutuskan untuk bertindak. Sebelumnya, dia mengendalikan jiwa Mo Niang lagi untuk membuatnya percaya bahwa Longchen adalah suaminya. Dengan begitu, saat Longchen pergi ke tempat berkabung neraka ke-9, tidak akan ada masalah. Pada hari ini, giliran Longchen yang menjaga pintu masuk ke Nin Serenity Morning Soul Grounds. Dia bisa berdiri di depan pintu masuk tanpa rasa khawatir dan menggunakan spirit devoring demon eyes untuk mengamati sekelilingnya. Setelah memastikan bahwa benar-benar tidak ada orang di sekitar, dia melangkah maju dan dengan lembut mendorong pintu gubuk kayu itu hingga terbuka. Sebelum Longchen sempat bereaksi, sebuah kekuatan besar menariknya ke dalam rumah kayu. Pintunya tertutup pelan dan Longchen, yang berperan sebagai kaisar bela diri seratus pertempuran, menghilang dari dunia ini sekali lagi. Longchen hanya bisa meminta maaf kepada Mo, Niang. Kematian suaminya tidak ada hubungannya dengan Longchen. Longchen hanya memberinya kesempatan untuk hidup. Wanita ini memiliki sepupu yang merupakan kaisar bela diri, jadi hidupnya tidak akan terlalu menyedihkan. Pasti ada banyak orang di dunia ini yang lebih menderita daripada dia. Kekuatan hisap yang kuat langsung menyedot Longchen ke tempat berkabung neraka ke-9. Cahaya abu-abu melintas dan Longchen mendapati dirinya berada di dunia kosmos kecil. Ia membuka matanya dan mengangkat kepalanya untuk melihat. Ia langsung terkejut. Ini adalah padang gurun kelabu yang luas dan kosong. Di mana-mana berwarna kelabu dan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Langit dipenuhi awan kelabu yang terus bergulir dan memenuhi seluruh cakrawala. Jejak angin dingin yang sunyi menyapu padang gurun yang tak berujung ini. Ini adalah tempat berkabung neraka ke-9 yang legendaris. Longchen mengamati sekelilingnya, dan benar saja, ia menemukan dua masalah yang sangat penting. Pertama, ketika ia melihat sekeliling, ia menemukan bahwa pemandangan di setiap arah sama saja. Tanah jiwa berkabung sembilan ketenangan ini seperti labirin raksasa. Alasan kedua adalah bahwa ki-spiritual langit dan bumi di sini sangat jarang. Bahkan tempat seperti kota bayi yang tidak dapat dibandingkan dengannya. Setelah tiba di sini, Longchen menemukan bahwa sirkulasi esensi inti miliknya telah menjadi jauh lebih lambat. Selain itu, sepertinya dia tidak dapat mengisi kembali esensi inti miliknya. Longchen telah memperoleh sekitar seribu kristal raja dari Raja Beladiri yang Ningfeng. Selain delapan ratus kristal raja miliknya sendiri, Longchen sekarang memiliki sekitar dua ribu kristal raja. Kristal raja mengandung sejumlah besar energi spiritual langit dan bumi. Bahkan seorang kaisar Beladiri mungkin tidak memiliki kristal raja sebanyak yang dimilikinya. Sebagian besar kristal raja ini berasal dari alam api jauh. Untungnya, Longchen memiliki kristal raja ini, jadi dia tidak perlu khawatir dengan konsekuensinya. Namun, dia bisa membayangkan bahwa mereka yang tidak memiliki kristal raja akan dengan cepat melemahkan tubuh mereka ketika mereka datang ke tempat yang kekurangan energi spiritual ini. Selain itu, dia mendengar bahwa mustahil untuk menemukan jalan menuju tempat berkabung neraka ke-9. Sebagian besar dari mereka mungkin akan mati putus asa setelah datang ke sini. Ini mungkin alasan mengapa kaisar Beladiri mengubah tempat ini menjadi penjara. Tempat ini terlalu kejam. Itu sunyi sepi. Pertama, aku harus menemukan kakak. Lalu, aku harus menemukan kompas. Longchen memastikan targetnya, tetapi dia masih tersenyum pahit. Ini adalah tanah tandus, secuil kehampaan, di mana dia harus menemukan Longyue, dan di mana dia harus menemukan gunung kecil itu. Jika itu adalah gunung kecil, ini adalah padang gurun yang datar, dan akan lebih mudah menemukannya, tetapi jika itu adalah Longyue, di mana dia akan berada. Pertanyaan terpenting adalah apakah dia sudah mati atau belum. Longchen tidak berani membuang waktu. Setelah menentukan arah, ia mulai menunjukkan kecepatannya dan berlari ke arah itu. Sebuah bayangan abu-abu bergerak maju di padang gurun abu-abu. Karena dia tidak tahu apakah dia masih harus menggunakan identitas Raja Beladiri 100 Pertempuran, Longchen tidak mengubah penampilannya kembali. Hah! Longchen sudah lama berlari, tetapi dia tidak melihat siapapun. Seolah-olah dia satu-satunya di dunia ini. Tiba-tiba, dia menemukan beberapa jejak kaki di depannya. Dia berlari untuk melihatnya dan ternyata itu adalah jejak kakinya. Alisnya langsung berkerut. 606. Aneh sekali. Aku sudah berlari ke satu arah, tetapi aku kembali ke tempat asal. Jika aku terus seperti ini, aku takut tidak akan bisa menemukan jalan keluar. Sepertinya aku harus terus mengubah arah untuk sampai ke tempat lain. Longchen sangat pintar. Ia tahu bahwa jika ia terus berjalan ke satu arah, ia akan kembali ke tempat semula. Jadi ia hanya berlari ke sana kemari secara acak. Mungkin ia akan menemukan sesuatu yang lain. Setelah setengah hari, Longchen tidak melihat jejak kakinya lagi, yang berarti dia telah meninggalkan tempat asalnya. Tidak ada arah yang pasti di Nine Srenities Morning Soul Grounds. Setiap arah terus berubah. Sangat sulit untuk dipahami. Tidak mengherankan jika satu kompas dapat menemukan jalan keluar. Sangat mungkin kompas akan berubah sesuai arah. Meskipun aku dapat meninggalkan tempat ini dengan berlarian secara acak seperti ini, aku tidak akan dapat menemukan jalan keluar. Longchen terus bergerak maju. Anak baru. Tiba-tiba, dia akhirnya melihat sosok di depannya. Longchen segera bergegas mendekat. Pria itu melihat pakaiannya dari jauh. Dia segera berteriak kaget dan bergegas menuju Longchen. Dari teriakan itu, Longchen merasa bahwa pria itu tampaknya telah menemukan mangsanya. Dia segera berhenti. Dia bisa yakin bahwa pria itu bukan Long Yue, tetapi dia memang seorang ahli di tingkat kedua alam bela diri bumi. Longchen memperhatikan pria itu dengan saksama dan tiba-tiba merasa sedikit terkejut. Pakaian pria itu compang kemping dan kotor. Rambutnya yang panjang berantakan dan tertutup tanah. Wajahnya juga penuh lumpur dan debu. Sepertinya dia baru saja keluar dari lumpur. Yang lebih penting, matanya berserakan. Hanya ketika dia melihat Longchen, dia memperlihatkan bentuk binatang yang paling primitif. Setelah tinggal di tanah jiwa berkabung ke sembilan untuk waktu yang lama, orang-orang akan menjadi seperti ini. Longchen menebak. Dengan suara, swash pria itu berdiri di depan Longchen, terengah-engah dan menatap Longchen dengan mata berapi-api. Pendatang baru, serahkan tas kiankun dan Wang Jing, dan aku akan membiarkanmu hidup. Cepat, cepat, teriak pria itu kepada Longchen. Wang Jing. Kis spiritual di tempat ini sangat buruk. Kristal Wang adalah kunci kelangsungan hidup semua orang. Tanpa kristal Wang, kekuatan semua orang akan berangsur-angsur memudar hingga tidak ada yang tersisa. Kemudian, mereka akan menua dan mati secara bertahap. Melihat wajah gila laki-laki ini, Longchen tiba-tiba merasa kasihan padanya. Sudah berapa tahun kau dikurung di sini? Tanya Longchen. Berapa tahun? Bagaimana aku tahu? Cepat, Wang Jing. Orang itu meraung dengan marah. Jelas dia tidak ingin bertarung dengan Longchen. Jika dia melakukannya, dia mungkin akan membuang banyak energi. Longchen mengerutkan kening dan mengeluarkan dua kristal raja dari cermin kekosongan besar. Dia melemparkannya kepada pria itu dan berkata, ini untukmu. Jawab beberapa pertanyaanku. Orang itu tidak menjawabnya. Dia mengambil kristal Wang dengan tangan gemetar, seolah-olah dia telah melihat harta karun terindah di dunia. Dia menatap kristal Wang dengan ekspresi gembira di wajahnya. Jawab beberapa pertanyaanku, Longchen menekankan. Orang itu bersikap seolah-olah dia tidak mendengarnya. Dia tersenyum mengerikan dan menyimpan kristal Wang. Kemudian, dia menatap Longchen dengan mata merah. Pemula, aku ingin semua kristal Wang. Aku ingin hidup selamanya. Berikan aku semua kristal Wang, atau kau akan mati. Dengan dua kristal Wang sebagai pendukungnya, dia tampak semakin gila. Begitu dia selesai berbicara, dia menerkam ke arah Longchen. Rakus. Seperti ular yang mencoba menelan gajah. Longchen menggelengkan kepalanya. Orang itu sudah sangat lemah dan dia masih berani bertindak seperti ini. Dapat dilihat bahwa godaan kristal Wang di sini lebih besar daripada apapun. Ketika pihak lain menyerang, Longchen melambaikan tangannya dan mengirim pihak lain itu terbang dengan kekuatan yang dahsyat. Setelah berguling-guling di tanah beberapa kali, orang itu bangkit dan meraung. Dia menerkam ke arah Longchen lagi. Pendatang baru, kamu punya banyak kristal Wang. Cepat atau lambat kamu akan terbunuh. Kristal Wangmu akan dibagi-bagi oleh kami. Karena kamu akan mati cepat atau lambat, aku mungkin akan memanfaatkanmu. Benar-benar, Longchen bergegas maju dan menaklukkan orang itu dalam beberapa gerakan. Orang itu berada pada level yang sama dengannya dan memiliki daya tahan yang kuat. Metode pengendalian jiwa Longchen tidak efektif, jadi dia tidak menggunakannya. Kuat. Apa gunanya menjadi kuat? Saat pertama kali masuk, aku juga sangat kuat. Paling tidak, aku jauh lebih kuat darimu. Namun, aku tidak seperti ini. Mati saja. Orang itu meraung. Meskipun dia ditundukkan oleh Longchen, dia masih berjuang sekuat tenaga. Melihat orang gila itu, Longchen merasa sedih. Pada saat yang sama, dia juga merasakan kengerian dari tanah kesembilan yang terpencil. Itu bisa membuat seorang kultifator yang kuat jatuh ke level ini. Tanah kesembilan yang terpencil benar-benar cocok untuk menjadi kuburan. Lagi pula, dia tidak tahu apakah jalan keluarnya akan berhasil. Biar aku tanya, beberapa waktu lalu, apakah kau tahu kalau ada seniman bela diri wanita yang datang ke sini? Dia berada di level ketiga alam bela diri bumi. Tanya Longchen. Seniman bela diri, seorang seniman bela diri wanita di tingkat ketiga alam bela diri bumi. Haha, jika dia terluka oleh kaisar bela diri, aku khawatir dia sudah terpotong-potong sejak lama. Bagaimana mungkin aku beruntung mendapatkan bagiannya? Orang itu tertawa. Dari kata-katanya, Longchen merasakan kekejaman tempat ini. Jelas saja dia tidak tahu tentang Long Yue. Tanah kesembilan yang terpencil dan berkabung itu luas dan tidak memiliki arah. Menemukan seseorang atau sesuatu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Namun, Longchen tidak merasa patah semangat. Ia merasa tidak bisa membuang-buang waktu lagi. Jadi ia berkata dengan dingin, aku tidak ingin membunuhmu, jadi aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, aku akan membiarkanmu pergi dan kau akan pergi dari hadapanku. Kedua, kau akan mati dan aku akan hidup tenang. Mata orang itu masih merah. Setelah mendengar kata-kata Longchen, dia meraung, aku punya pilihan ketiga. Kau mati dan aku akan mengambil semua kristal kerajaanmu. Retak, retak. Longchen langsung mematahkan lehernya. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Aku telah memberikan hidupmu, tetapi kamu tidak menginginkannya. Longchen terdiam. Dia membuang tubuh orang itu dan melihat sekeliling dengan cemberut. Dia berpikir dalam hati, bukan hanya tekanan fisik, tetapi juga tekanan mental di tanah ke-9 yang terpencil. Jika aku tinggal di sini terlalu lama, cepat atau lambat aku akan kehilangan akal sehatku. Jika aku tidak bisa keluar dari sini, aku lebih baik mati. Setelah membuang orang itu, Yesiwen melanjutkan perjalanannya. Longchen terus berjalan tanpa tujuan. Ia menemukan bahwa selama ia berjalan dalam garis lurus, ia pasti akan kembali ke tempat semula setelah beberapa waktu. Jika ia berjalan tanpa tujuan, ia bahkan mungkin berakhir di tempat lain. Di mana itu? Waktu berlalu, jam demi jam. Akhirnya, hari demi hari berlalu. Tak lama kemudian, tiga hari telah berlalu. Selama tiga hari ini, Longchen bertemu dengan dua orang lainnya. Namun, situasinya tetap sama. Pada akhirnya, kedua orang gila itu juga dibunuh oleh Longchen. Tiga hari kemudian, Longchen akhirnya melihat pergerakan yang relatif besar. Empat prajurit saat ini sedang mengejar seorang pemuda berpakaian abu-abu. Pemuda berpakaian abu-abu itu menundukkan kepalanya. Dari pakaiannya, dia tampak dalam kondisi yang lebih baik daripada keempat lainnya. Jelas bahwa dia sudah lama tidak berada di sini. Total ada lima orang. Yesiwen yakin dia bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari mereka. Jangan lari. Bocah, serahkan kristal kerajaan yang kau gali. Kalau tidak, kami akan membunuhmu. Ki spiritual pada orang-orang ini sangat langka. Longchen tidak dapat melihat kekuatan mereka sebelumnya. Namun, tidak peduli seberapa kuat mereka, jika mereka berada di sini tanpa kristal kerajaan, kemampuan bertarung mereka akan sama dengan orang biasa. Setiap negara yang mencapai surga dapat membunuh mereka dengan mudah. Pemuda berjubah abu-abu itu dalam keadaan menyedihkan saat dia berlari. Tidak lama kemudian, dia jatuh ke tanah. Di balik rambutnya yang acak-acakan, matanya yang jernih dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berkata dengan dingin, jika kamu memaksaku lagi, aku akan menyerap kekuatan kristal wang ini dan membunuhmu. Awalnya, pemuda berbaju abu-abu itu mengira keempat orang itu akan takut. Namun, pemuda berbaju abu-abu itu menyadari bahwa ia telah berpikir terlalu jauh. Salah satu pria jangkung itu tertawa dan berkata, kalau begitu bunuh saja kami. Lagi pula, kami tidak ingin hidup lagi. Kadang-kadang, orang-orang di sini takut mati. Kadang-kadang, mereka tidak takut. Mereka ingin mendapatkan kristal kerajaan untuk memperpanjang hidup mereka. Namun, mereka khawatir bahwa mereka akan mati perlahan karena kelelahan. Jika mereka ingin bunuh diri, mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Oleh karena itu, adalah hal yang baik jika seseorang akan membunuh mereka. Pemuda berpakaian abu-abu itu hampir dibuat gila oleh orang-orang ini. Dia dengan cepat merangkak dari tanah dan mengerahkan seluruh tenaga dalam tubuhnya. Pada saat ini, matanya dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan rasa kasihan. Sebuah kristal raja muncul di tangannya. Kemudian, dengan sirkulasi keterampilannya, kristal itu dengan cepat diserap olehnya. Melihat kristal kerajaan telah hilang, orang-orang itu siap untuk mati. Mereka saling memandang dan masing-masing dari mereka memasang ekspresi gila di wajah mereka. Kemudian, mereka menerkam pemuda berbaju abu-abu itu. Sosok pemuda berjubah abu-abu itu bergerak, dan kilatan cahaya cakar berubah menjadi bayangan naga yang menyapu tubuh keempat orang itu. Dalam waktu singkat, empat mayat yang sudah tidak bernyawa jatuh di kakinya. Pemuda berpakaian abu-abu itu gemetar dan hampir terjatuh. Cakar naga penghancur jiwa. Kali ini giliran Long Chen yang terkejut. Pemuda berbaju abu-abu itu telah menggunakan Soul Cruiser Dragon Claw. Ini berarti dia adalah Long Chen yang lain. Dengan kata lain, pemuda berbaju abu-abu itu adalah adik laki-laki Long Yue, si jenius di tingkat ketiga alam bela diri bumi. Dia tidak menyangka bahwa setelah datang ke Tanah Jiwa ketenangan ke sembilan, dia akan mengalami keadaan seperti itu. Tunggu. Long Chen melangkah beberapa langkah dan tiba di depan pemuda berpakaian abu-abu dari kejauhan. Dia menghalangi jalan pemuda itu. Ekspresi pemuda berpakaian abu-abu itu awalnya sangat dingin. Namun, ketika dia melihat penampilan dan pakaian Long Chen, dia agak tercengang. Dia berkata, seorang pendatang baru. Selain itu, kamu adalah Raja Beladiri dari Serikat Beladiri. Long Chen masih berpakaian seperti Raja Beladiri. Long Chen tersenyum dan berkata, aku bukan dari aliansi Wushu. Kau seharusnya tahu Lanlinger. Dia membuatku terlihat seperti ini. Aku tahu kau Long Chen, adik laki-laki sister Long Yue. Kau mengenalku. Kata-kata Long Chen membuat mata pemuda berpakaian abu-abu itu berbinar, terutama setelah Long Chen menyebut seseorang. Dia menatap Long Chen dan mengamatinya. Setelah beberapa saat, dia mengatakan sesuatu. 607. Pemuda itu berkata, aku sudah melihat semua orang di klan naga. Kau memanggil kakakku dengan sebutan kakak, jadi kau pasti anggota klan naga yang baru bergabung dengan nama yang sama denganku, Long Chen. Sebelum kau dikirim ke tempat terkutuk ini, namamu bagaikan guntur yang menusuk telinga. Tapi kenapa kau ada di sini? Dari perkataannya, Long Chen dapat memastikan identitasnya. Benar saja, pemuda berbaju abu-abu ini adalah Long Chen yang lainnya. Setelah tiga hari, Long Chen akhirnya menemukan hadiah pertamanya. Pemuda berbaju abu-abu ini telah dipenjara di tanah ke-9 jiwa berkabung yang tenang sekitar sebulan yang lalu. Dia tidak tahu apa yang terjadi selama pemerintahan Wushu Sage setelah itu. Oleh karena itu, Long Chen berkata, aku menyamar untuk datang ke sini demi menyelamatkan kalian. Selamatkan kami. Pemuda berbaju abu-abu itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, kau terlalu banyak bermimpi. Tanah ke-9 jiwa berkabung yang tenang tidak memiliki jalan keluar. Orang-orang datang sepanjang waktu, tetapi tidak ada yang bisa keluar. Kau masih berpikir untuk menyelamatkan kami. Long Chen tersenyum tetapi tidak berkomentar. Tidak, kau bilang selamatkan kami. Siapa yang kau maksud? Tanya pemuda berbaju abu-abu itu sambil mengerutkan kening. Long Chen tahu bahwa pemuda berbaju abu-abu itu tidak akan tahu di mana Long Yue berada. Jika dia tahu, mereka berdua pasti sudah bersama sekarang. Kakak Long Yue juga ada di sini. Sekitar 10 hari yang lalu, dia mendengar bahwa kamu dipenjara di tanah ke-9 jiwa berkabung, jadi dia datang ke sini sendirian. Dia bertarung dengan Marsial Monarch di kota Marsial Monarch. Setelah dia kalah, dia juga dipenjara di sini, kata Long Chen. Apa? Ekspresi dingin pemuda berpakaian abu-abu itu langsung berubah pucat. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia menatap Long Chen dan berkata, Maksudmu adiku telah dipenjara di 9 Serenay Soul Morning Grounds untuk menyelamatkanku. Benar. Aku di sini untuk menyelamatkannya, kata Long Chen serius. Tatapan mata pemuda itu kosong dan bahkan menyakitkan. Perlahan-lahan ia berjongkok di tanah dan memegangi kepalanya dengan kedua tangannya. Ia bergumam ketakutan, mengapa ia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku. Aku tidak pernah mendengarkannya dan membuatnya marah lebih dari sekali. Aku bahkan meninggalkannya. Mengapa ia masih menyelamatkanku? Bukankah seharusnya ia membenciku? Sepertinya ada konflik antara Long Yue dan kakaknya. Long Chen terkekeh dan berkata, Benci. Bagaimana bisa ada kebencian di antara saudara kandung? Terlepas dari hubungan kalian, sebagai kakakmu, dia tetap peduli padamu. Kau lah satu-satunya yang menganggap konflik terlalu serius. Sejujurnya, pemuda berbaju abu-abu itu adalah pemuda pemberontak. Dia telah memutuskan hubungan dengan Long Yue karena dia tidak menurutinya. Namun, hal itu tidak mengurangi hubungan di antara mereka. Kekerabatan adalah emosi yang tidak dapat dikalahkan oleh apapun. Kata-kata Long Chen membuat pemuda berbaju abu-abu itu terdiam cukup lama. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, Wanita ini terlalu bodoh. Aku sudah datang ke tanah kesembilan jiwa berkabung yang tenang, yang berarti aku sudah mati. Namun, dia masih datang untuk menyianyiakan hidupnya dengan sia-sia. Apakah dia ingin keluarga Long tidak memiliki keturunan lagi? Long Chen tersenyum. Kata-kata pemuda berbaju abu-abu itu berarti jarak di antara mereka telah benar-benar menghilang. Tentu saja, itu hal yang baik. Ketika Long Chen menyelamatkan Long Chen, dia juga akan bisa menyelamatkan pemuda berbaju abu-abu itu. Setelah pemuda berpakaian abu-abu itu selesai berbicara, tatapannya tertuju pada Long Chen dan dia berkata dengan nada serius, Kau di sini untuk menyelamatkan adikku. Selain itu, kau menyebutkan bahwa kau tahu jalan keluar dari tanah kesembilan jiwa berkabung yang tenang. Ada ekspresi tidak percaya di wajahnya. Long Chen menganggup dan berkata, Aku tahu jalannya. Yang terpenting sekarang adalah menemukan adikmu. Ketika dia dipenjara di sini, Kristal Wang pasti telah diambil oleh Kaisar Beladiri. Aku sudah mencarinya selama tiga hari, tetapi aku belum mendengar kabar apapun tentangnya. Kata-kata Long Chen membuat pemuda berpakaian abu-abu itu gugup. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan mengeram, bajingan Marsial Emperor itu benar-benar berani menyakiti adikku. Jika aku mendapat kesempatan, aku akan mencabik-cabiknya. Dia untuk sementara lupa tentang alasan mengapa Long Chen bisa keluar setelah mendengar bahwa Long Yue terluka. Ada banyak Kristal Wang di dalam kantong kosmos Long Chen. Selain itu, dia masih memiliki banyak kantong kosmos. Oleh karena itu, dia mengeluarkan lebih dari seratus Kristal Wang dan menaruhnya di dalam kantong kosmos. Kamu bisa menyimpan Kristal Wang ini untuk saat ini. Pemuda berpakaian abu-abu itu memperkirakan bahwa setidaknya ada seratus Kristal Wang di dalam kantong kosmos Long Chen. Dia tidak menyangka bahwa Long Chen akan memberikannya kepadanya. Dia bertanya dengan heran, mengapa kamu memiliki begitu banyak Kristal Wang? Long Chen tersenyum dan berkata, tentu saja aku sendiri yang mendapatkannya. Dengan Kristal Raja ini, kamu dapat memulihkan kekuatan tingkat ketiga alam bela diri bumi dalam waktu singkat. Itu cukup bagimu untuk bertahan sampai kamu keluar. Pemuda berbaju abu-abu itu menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Long Chen untuk pertama kalinya. Ia berkata, Saudaraku, aku, Long Chen, tidak akan pernah melupakan apa yang telah kau lakukan untukku hari ini. Long Chen tersenyum kecut dan berkata, jangan sebut namaku, Long Chen. Nama kita sama, aku jadi canggung mendengarnya. Itu hanya candaan saja, namun hal itu membuat hubungan mereka berdua semakin dekat. Dari percakapan singkat ini, pemuda berpakaian abu-abu itu cukup menyukai kepribadian dan karakter Long Chen. Keduanya pun segera saling mengenal. Pemuda berbaju abu-abu itu mengajukan pertanyaan yang paling penting, kupikir tidak ada jalan keluar dari tanah jiwa berkabung ketenangan ke-9. Aku sudah belajar di sini selama sebulan. Tidak ada jalan keluar. Tidak peduli seberapa jauh kita melangkah, kita akan tetap berjalan berputar-putar. Bagaimana kau tahu jalan keluarnya? Apa jalannya? Long Chen berkata, aku mendapatkan jalan itu dari Xiaolin. Kamu tidak perlu khawatir tentang keasliannya. Itu pasti benar. Pemuda berbaju abu-abu itu tidak meragukannya. Dia bertanya, apa jalannya? Long Chen berkata, dia berkata akan ada gunung kecil setinggi 10 meter di hutan belantara. Jika kita menggali 100 meter dari titik tertinggi gunung kecil itu, akan ada kompas di sana. Jika kita mengikuti petunjuk kompas, kita akan dapat meninggalkan tempat berkabung neraka ke-9. Bukit. Kompas. Berdasarkan apa yang kau katakan, sepertinya hanya kompas khusus yang bisa digunakan. Namun, bukit. Bukit. Tiba-tiba, pemuda berbaju abu-abu itu membelalakkan matanya dan berseru kaget. Bukit. Aku tahu bukit itu. Kalau tingginya 10 meter, aku pernah melihatnya sekali. Benar-benar ada bukit. Melihat kegembiraan pemuda itu, Longchen pun ikut bersemangat. Ini berarti bahwa kata-kata Xiaolin tidak mungkin salah. Kamu tahu lokasi bukit itu? Tanya Longchen. Tak lama kemudian, ekspresi pemuda berpakaian abu-abu itu berubah getir saat dia berkata, siapa tahu. Lebih sulit untuk kembali ke tempat yang telah kita lewati. Namun, karena aku pernah melihatnya sebelumnya, itu berarti bukit itu benar-benar ada. Kamu memiliki cukup kristal raja, yang berarti kita punya cukup waktu untuk menemukan bukit itu lagi. Apa yang dikatakannya masuk akal? Selama masih ada harapan, tidak masalah untuk menghabiskan lebih banyak waktu. Tapi sebelum itu, kita harus mencari adik perempuan kita dulu. Ayo kita pergi sekarang. Kita tidak punya banyak waktu. Dia tidak hanya terluka, dia juga seorang wanita. Di sini sangat berbahaya. Dalam hal tingkat kepedulian terhadap Long Yue, pemuda berpakaian abu-abu itu tidak kalah dengan Longchen. Dia buru-buru menganggupkan kepalanya dan mulai mencari Long Yue bersama Longchen. Sebenarnya, daripada mengatakan bahwa mereka sedang mencari, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa mereka sedang berkeliaran dan mencoba peruntungan. Pemuda berpakaian abu-abu itu sama seperti Longchen, dia tahu bahwa dia harus berjalan-jalan secara acak untuk menemukan tempat lain. Jika dia berjalan lurus, dia pasti akan mengambil jalan memutar. Dengan waktu yang cukup, kekuatan pemuda berpakaian abu-abu itu telah pulih ke level Long Yue. Dia juga tahu bahwa Longchen memiliki kekuatan LF2 dari alam bela diri bumi. Dia berkata, alammu sudah sangat bagus. Dengan kecepatan peningkatanmu, kamu akan dapat mencapai LF3 dari alam bela diri bumi dalam waktu yang sangat singkat. Longchen mengangguk. Sebenarnya, dengan kekuatannya saat ini, dia takut tidak ada seorang pun di alam bela diri bumi LF3, termasuk pemuda berbaju abu-abu, yang akan mampu menghentikannya. Terutama karena Longchen telah menguasai cakar naga penghancur jiwa dan tendangan dewa angin dan dapat menggunakannya dalam pertempuran. Dalam pertempuran sebenarnya, dengan koordinasi tangan dan kakinya, dia pasti akan mampu mengerahkan lebih banyak kekuatan. Ada banyak orang di Tanah Duka ke-9. Kaisar bela diri sering mengunci beberapa prajurit di sini, beberapa di antaranya bahkan belum mencapai alam bela diri bumi. Longchen dan pemuda berbaju abu-abu mencari di sepanjang jalan. Setiap kali mereka bertemu, mereka akan menangkap mereka dan menginterogasi mereka tentang keberadaan Longyue. Namun, tidak ada yang tahu. Longchen dan pemuda berpakaian abu-abu itu perlahan kehilangan kesabaran. Akhirnya, setelah lebih dari 10 hari, keduanya merasa bahwa mereka hampir telah mencari seluruh tanah berkabung ke-9, tetapi mereka masih tidak melihat Longyue. Pada hari ke-12, Longchen sekali lagi menangkap seorang prajurit di LV1 alam bela diri bumi. Prajurit ini awalnya ingin merampok kristal kerajaan Longchen. Namun, karena ia telah kehilangan sebagian besar kekuatannya, ia sama sekali bukan tandingan Longchen. Longchen mengikuti langkah sebelumnya. Setelah menundukkan orang ini, dia bertanya lagi apakah dia telah melihat keberadaan Longyue. Yang mengejutkannya, pria itu ragu sejenak dan berkata, Saya. Saya pikir saya telah melihat. Longchen dan pemuda berbaju abu-abu itu terkejut. Mereka buru-buru bertanya, Di mana kamu melihatnya? Cepat beritahu kami detailnya. Jika benar, 10 kristal kerajaan itu milikmu. 10 kristal kerajaan sudah cukup baginya untuk mendominasi di sini. Mata pria itu membelalak dan dia tampak tidak percaya. Baru setelah Longchen menepuk wajahnya, dia langsung bereaksi dan berkata, Aku. Aku melihat orang-orang dari asosiasi Feng Yun mengejarnya kemarin. Dia tidak membawa kristal kerajaan, tetapi bos asosiasi Feng Yun ingin dia menjadi istrinya. Asosiasi Feng Yun. Longchen mengerutkan kening. Pemuda berpakaian abu-abu di sebelahnya tampak dingin dan berkata dengan muram, asosiasi Feng Yun awalnya adalah kekuatan besar kekaisaran Wushu Sage, mirip dengan kultus Dewa Angin. Mereka memulai sebagai bandit dan pemberani serta kejam. Mereka tidak mematuhi penindasan aliansi Wushu. Sebanyak delapan master semuanya dipenjara di Tanah Duka Kesembilan oleh aliansi Wushu. Di antara mereka, presiden mereka berada di LV3 Alam Bela Diri Bumi. Saya juga mendengar bulan ini bahwa asosiasi Feng Yun memiliki banyak kristal kerajaan di awal dan terus merampok kristal kerajaan dari orang lain. Oleh karena itu, tidak ada yang berani memprovokasi mereka di Tanah Duka Kesembilan. Namun, karena mereka berani menyerang kakak perempuan saya, mereka pantas mati. Long Chen mengangguk. Waktunya sudah mendesak. Mereka harus bertindak segera. 608. Di Tanah Duka Jiwa Ketenangan kesembilan ini, tidak peduli seberapa kuat asosiasi Feng Yun, itu seperti kotoran anjing bagi dua Long Chen. Dari mulut seorang kultifator, dia bertanya tentang Long Yue. Dia telah melihat Long Yue kemarin. Hari ini, dia mungkin pergi ke suatu tempat, tetapi seharusnya dekat. Jika Long Yue tidak berhasil, dengan begitu banyak orang mengejar satu orang, selama mereka muncul di hadapan Long Chen, mereka pasti akan ketahuan. Long Chen dan Tuan Muda Abu-Abu itu berpisah. Mereka menjaga jarak lebih dari 100 meter, cukup untuk saling melihat. Kemudian, mereka maju lapis demi lapis. Ketika mereka mendengar bahwa Long Yue sedang dikejar, keduanya sangat gugup. Asosiasi Feng Yun adalah pasukan bandit. Mereka bahkan tidak takut pada aliansi Wushu. Siapa di antara mereka yang bukan karakter pemberani dan kejam? Awan kelabu menutupi seluruh langit. Gelombang angin dingin yang sunyi menyapu padang gurun yang luas ini. Tanah kelabu ini seakan tak berujung. Ketika dia berlari ke sini, Long Yue sudah kelelahan. Hampir setengah bulan telah berlalu, dan sebagian besar waktu, dia dikejar. Esensi spiritualnya hampir habis. Sekarang, dia masih bisa bergerak maju dengan cepat. Yang lebih penting, dia berjuang dengan mempertaruhkan nyawanya dengan tekadnya. Sekarang, karena dia telah jatuh di tanah abu-abu beberapa kali, pakaiannya sudah kotor. Jejak darah masih ada di pakaiannya. Bukan hanya darahnya sendiri, tetapi juga darah orang lain. Setelah berlari ke sini, Long Yue merasa pusing, dan dengan sedikit kecerobohan, dia jatuh ke tanah. Tubuhnya mengatakan kepadanya bahwa dia benar-benar ingin berbaring di sini dan beristirahat, Tetapi ketika dia memikirkan para pengejar di belakangnya, dia segera terbangun. Tidak, aku tidak bisa berhenti. Kalau tidak, aku akan benar-benar mati. Di belakangnya, orang-orang dari asosiasi Feng Yun masih mengejar tanpa henti. Awalnya, mereka memang berniat menyerang Long Yue. Ketika Long Yue membunuh rekan mereka, keserakahan dan kebencian mereka meningkat. Long Yue tahu bahwa begitu mereka berhasil menangkapnya, dia pasti akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Long Yue tidak pernah menyangka bahwa dia akan mati di tempat ini, di tangan. Long Yue tidak pernah menyangka bahwa dia akan mati di tempat ini, di tangan orang-orang ini. Pada saat ini, dia mengatupkan giginya dan dengan cepat merangkak dari tanah. Wajahnya yang tadinya kemerahan kini sangat pucat. Luka-luka yang dideritanya di tangan seorang Marsial Emperor, ditambah dengan kelelahan quintessence karena berlarian siang dan malam, dia kini berada di ambang kehancuran. Setelah bangun, dia tidak tahu berapa lama dia bisa berjalan. Dia menggertakkan giginya dan terus melangkah maju. Raungan marah dan tawa jahat orang-orang di belakangnya semakin dekat. Mendengar suara-suara seperti binatang buas ini, Long Yue menyadari bahwa dia sebenarnya sedikit takut. Dia selalu kompetitif. Bahkan ketika menghadapi Marsial Emperor, dia tidak takut. Namun, orang-orang dari Storm Association telah tinggal di Ninnether Morning Soul Land terlalu lama. Mereka telah menderita siksaan di Ninnether Morning Soul Land dan sekarang tidak berbeda dengan binatang buas. Energi dalam tubuhnya cepat sekali terkuras abis. Melihat bahwa dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi, semakin banyak Long Yue menggunakan esensi purba yang tersisa, semakin pusing yang dia rasakan. Apa yang harus saya lakukan untuk melarikan diri? Long Yue berpikir dengan putus asa. Sebenarnya, dia tidak takut mati. Hanya saja setelah sekian hari, dia bahkan tidak dapat menemukan saudaranya. Dia masih khawatir. Jika mereka berdua meninggal di sini, maka keluarga Long benar-benar tidak akan memiliki keturunan. Long Yue merasa telah mengecewakan leluhurnya. Dia merasa sangat bersalah. Rasa pusingnya semakin parah, dan pemandangan di depannya berangsur-angsur menjadi kabur. Sekali lagi, kaki Long Yue menjadi lemas, dan dia jatuh ke tanah. Kali ini, dia pusing sejenak, dan tidak segera bangun seperti terakhir kali. Karena itu, orang-orang di belakangnya segera meningkatkan kecepatan mereka dan mengejarnya. Ketika Long Yue bangkit dan melindungi dirinya dengan dingin, orang-orang itu sudah menyusul. Mereka membentuk lingkaran dan mengelilingi Long Yue. Total ada lima pria parubaya. Masing-masing dari mereka berpakaian compang kemping dan memiliki rambut acak-acakan. Mereka tampak seperti pengemis dan sangat kotor. Namun, aura mereka jauh lebih tebal daripada Long Yue. Sekarang, mereka memiliki cukup kristal raja untuk mengisi kembali energi mereka. Tatapan semua orang tajam dan penuh kebencian serta nafsu. Salah satu pria parubaya yang lebih kurus bergegas maju, terengah-engah. Dia menatap Long Yue dan menunjukkan hasrat yang kuat. Long Yue, aku sudah ngiler padamu sejak 10 tahun lalu. Kupikir aku tidak akan punya kesempatan karena aku dipenjara di tanah kesembilan jiwa berkabung ketenangan. Aku tidak menyangka kau juga akan datang. Kau pernah mengalahkanku, dan sekarang kau telah membunuh orang-orang dari asosiasi angin dan awanku. Hari ini, aku, Feng Zhiyun, akan menyelesaikan dendam lama dan baru denganmu. Pakaian pria ini sedikit lebih bagus dari yang lain. Dia adalah pemimpin asosiasi angin dan awan. Dia memiliki cukup kristal raja untuk bertahan hidup di tanah jiwa berkabung ketenangan kesembilan. Tidak banyak orang yang memiliki kristal raja yang tidak lebih kuat darinya. Long Yue tahu bahwa jika bukan karena kristal raja itu, mereka tidak akan hidup selama ini. Tanah jiwa berkabung ketenangan kesembilan sangatlah tandus. Namun, Long Yue memperhatikan bahwa banyak orang menggali lubang di tanah. Kemudian, dia mengetahui bahwa jika seseorang beruntung, seseorang benar-benar dapat menggali satu atau dua kristal raja yang tidak terkubur di tanah jiwa berkabung ketenangan kesembilan. Kristal raja inilah yang tersembunyi di bawah tanah, juga kristal raja yang dibawa orang-orang baru dari waktu ke waktu, yang memungkinkan orang-orang di sini bisa hidup hingga saat ini. Sambil menatap Feng Yun dengan dingin, bibir Long Yue melengkung menyeringai, kau seharusnya sudah mati sejak lama, tetapi kau berhasil bertahan hidup di Nine Hell's Morning Grounds sampai sekarang. Apa kau pikir kau sangat bangga pada dirimu sendiri karena mampu menindas orang lain di sini? Mereka yang datang ke sini semuanya adalah orang-orang yang menyedihkan. Kau telah menghancurkan orang-orang yang menyedihkan itu, tetapi kau hanyalah orang yang tidak berarti dan menyedihkan. Ejekan Long Yue menusuk hati Feng Xiun. Memang, tidak peduli seberapa kuatnya dia di tanah kesembilan jiwa yang berkabung, dia hanyalah bahan tertawaan bagi orang-orang di luar. Ejekan ini membuat Feng Xiun makin marah. Baiklah, baiklah, tapi aku, Feng Xiun, suka menindas orang-orang yang menyedihkan. Jadi kenapa? Karena kau telah jatuh ke tanganku hari ini, jangan harap aku akan melepaskanmu. Sudah sepuluh tahun, sepuluh tahun sejak aku mencicipi seorang wanita, terutama wanita sepertimu. Kau yang terbaik. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku, Feng Xiun, akan bisa bermain dengan wanita seperti itu seumur hidupku. Hidupku berharga. Setelah aku selesai denganmu, aku akan membiarkan saudara-saudaraku bersenang-senang. Selain itu, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Aku akan menggunakanmu sebagai alat untuk memuaskan nafsuku selama aku bisa hidup. Bos, Anda hebat. Empat orang lainnya dari asosiasi Feng Yun terkejut dan gembira saat mendengar kata-kata Feng Xiun. Mustahil bagi mereka untuk tidak meneteskan air liur melihat wanita secantik itu. Saudara yang baik seharusnya dibagi di antara saudara. Long Yue tidak gentar menghadapinya. Dia mencibir dan menggelengkan kepalanya. Apapun yang terjadi, kau akan selalu menjadi pecundang di hatiku. Kau hanya sampah. Long Yue tidak takut pada mereka. Jika dia ingin bunuh diri, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia hanya merasa sangat disayangkan karena dia belum menemukan saudaranya. Feng Xiun sangat marah dengan tindakan Long Yue. Dia meraum dan tidak ingin membuang waktu lagi untuk berbicara dengan Long Yue. Dia berteriak, Pergi. Kita sudah membuang dua kristal raja untuk wanita ini. Kita tidak boleh kehilangan lebih banyak lagi. Ya, bos. Keempat kultifator itu semua menunjukkan ekspresi iri di wajah mereka saat mereka menerkam tubuh Long Yue yang memikat. Setelah bertahun-tahun, bahkan serangan mereka menjadi tidak teratur. Ki spiritual Long Yue tidak cukup baginya untuk melakukan banyak hal, termasuk transformasi jiwa naga. Namun, bahkan tanpa transformasi jiwa naga, dia masih memiliki dasar LV3 dari alam bela diri bumi. Cakar naga penghancur jiwa. Dengan hanya kekuatan fisik dan sedikit ki spiritual yang tersisa, Long Yue siap untuk melawan mereka dengan nyawanya lagi. Membunuh satu adalah satu, membunuh dua adalah dua. Ketika Long Yue benar-benar bertarung dengan nyawanya, dia jauh lebih menakutkan daripada yang mereka bayangkan. Soul Cruising Dragon Klau adalah serangan yang sangat ganas. Dikombinasikan dengan serangan gila Long Yue, para prajurit dari asosiasi Feng Yun yang sudah lama tidak bertarung bukanlah tandingan Long Yue. Mereka dipukul mundur oleh Long Yue. Mati. Lima naga menghancurkan langit. Long Yue ingin mendekati Feng Zhiyun dan membunuhnya terakhir kali. Dia tidak menyangka Feng Zhiyun tidak melakukan apapun. Dia hanya mengepung Long Yue dengan beberapa bawahan. Bahkan jika mereka adalah bawahan, selama mereka memiliki cukup kristal raja, mereka dapat membunuh Long Yue, yang terluka parah dan telah menggunakan semua ki spiritualnya. Pada saat yang sama, dia benar-benar dapat menjamin keselamatannya sendiri. Feng Zhiyun benar. Long Yue telah menggunakan sisa tenaganya untuk melakukan serangan balik. Dia menggunakan sisa tenaganya untuk melakukan Five Dragons Breaking the Sky. Empat dari lima cakar naga berwarna merah darah menyerang empat prajurit dari asosiasi Feng Yun. Serangan putus asa Long Yue bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh empat prajurit di LV-1 Earth Martial Arts Realm. Sementara Feng Zhiyun berteriak, bekas darah tebal muncul di leher mereka. Kemudian, darah menyembur keluar dari leher mereka. Tidak. Feng Zhiyun mengerahkan seluruh tenaganya untuk menangkis serangan cakar terakhir Long Yue. Ia telah meremehkan kekuatan Long Chen, yang menyebabkan kematian keempat bawahannya. Tentu saja, Long Yue mengerahkan seluruh tenaganya. Setelah membunuh keempat orang terakhir, dia jatuh ke tanah dengan pelan. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan Feng Zhiyun. Kekuatan di tubuhnya dengan cepat meninggalkannya. Dia merasa lemah di sekujur tubuhnya dan kesadarannya dengan cepat memudar. Satu-satunya yang terdengar hanyalah raungan marah Feng Zhiyun. Keempat bawahannya masih sangat berguna baginya. Mereka telah bersama selama lebih dari sepuluh tahun, jadi mereka masih memiliki rasa persaudaraan. Namun, saat ini, mereka semua telah meninggal. Mata Feng Zhiyun memerah. Setelah meraung beberapa kali, dia tiba-tiba berhenti. Dia mencibir dan berkata, Bagus, bagus. Mereka semua mati. Mulai sekarang, Long Yue milikku. Kau milikku sendiri. Setelah mereka mati, aku akan memiliki lebih banyak kristal raja untuk digunakan. Lumayan, lumayan. 609. Long Yue hanya bisa tersenyum pahit. Harapan apa yang masih dimilikinya sekarang? Menderita. Mustahil baginya untuk bersedia. Di saat-saat terakhir ini, dia sudah siap untuk bunuh diri. Dia bahkan tidak ingin membiarkan mayatnya tetap utuh. Jangan-jangan Feng Zhiyun, si mesum ini, akan melakukan sesuatu pada mayatnya. Dia sudah menjadi binatang buas. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Pada saat ini, Long Yue sudah bisa mencium bau busuk dari tubuh Feng Zhiyun. Di saat-saat terakhir, Long Yue mengingat kembali hidupnya. Separuh waktunya dihabiskan bersama adik laki-lakinya, dan separuh waktunya dihabiskan bersama para naga lainnya. Satu persatu, wajah Long Yue berkelebat. Dia mengingat detail setiap saudara laki-laki dan perempuan yang ditemuinya, dan akhirnya teringat yang termuda, Long Chen. Long Chen memang memberinya terlalu banyak kejutan. Tiba-tiba, dia sepertinya mendengar suara Long Chen. Long Yue mengira dia sedang berhalusinasi. Bagaimana Long Chen bisa muncul di Nine Serenities Morning Soul Grounds? Ada kekhawatiran lain di hati Long Yue, yaitu orang-orang perang. Dalam masalah antara adik laki-lakinya dan para naga, dia memilih untuk menyelamatkan adik laki-lakinya. Dia pikir saudara-saudara orang perang mungkin akan mati semua. Sekarang, Long Yue juga tidak tahu apa yang terjadi di sisi lain. Berhenti. Petir itu tiba-tiba membangunkan Long Yue. Dia mendongat dengan linglung. Dalam pandangannya yang kabur, tampak ada dua sosok yang berlari ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan seperti itu hanya bisa ditunjukkan saat dia sedang dalam kondisi puncaknya. Siapakah keduanya ini? Long Yue tidak meremehkan mereka. Dia hanya mengira itu hanya ilusinya. Pada saat ini, Feng Zhiyun telah tiba di depan Long Yue. Dia tidak menyentuh seorang wanita pun selama lebih dari 10 tahun, dan dia benar-benar tidak dapat menahannya lagi. Melihat wajah cantik dan tubuh langsing Long Yue, selangkangannya yang megah sudah terangkat tinggi. Pada saat ini, dia juga mendengar suara itu. Wajahnya berubah muram dan dia segera melihat ke belakang. Dua siluet langsung muncul di depannya. Salah satunya adalah seorang pemuda berpakaian abu-abu yang berlari sangat cepat. Siluetnya melintas melewati leher Feng Zhiyun. Siapa? Tepat saat Feng Yun mengeluarkan suara ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa penglihatannya kabur. Darah mengalir keluar dari lehernya dan mewarnai pakaiannya menjadi merah. Rasa sakit yang dingin memberitahunya bahwa lehernya seperti terbelah dua, dan kepalanya dengan cepat terkulai ke bawah. Aku mati. Kesadarannya cepat menghilang. Feng Yun berpikir tak percaya. Ia merasakan kepalanya jatuh tak terkendali. Pada pandangan terakhir, ia melihat tatapan terkejut Long Yue. Dan kemudian, dan kemudian tidak ada apa-apa. Chen kecil. Air mata kegembiraan segera mengalir di mata Long Yue. Awalnya, dia mendengar suara saudara ketujuhnya, Long Chen. Dia tidak menyangka bahwa yang dia lihat sekarang adalah adik laki-lakinya sendiri. Long Chen berdiri di samping. Dia tahu bahwa Long Yue memanggil adik laki-lakinya Little Chen. Ketika dia memanggilnya, dia biasanya memanggilnya Long Chen, atau hanya memanggilnya saudara ketujuh. Dengan cara ini, dia bisa membedakan mereka. Sangat sulit untuk memiliki nama yang sama. Long Yue masih terbaring di tanah, menatap pemuda berpakaian abu-abu itu dalam keadaan linglung. Wajahnya penuh dengan air mata kegembiraan, dan pemuda berpakaian abu-abu itu juga menatap Long Yue dengan air mata di matanya. Long Chen, yang berdiri di samping, diabaikan. Dia tersenyum pahit dan mengeluarkan lebih dari 10 kristal raja dari alam kekosongan besar. Dia berkata, kakak, jangan terlalu bersemangat. Seraplah kekuatan kristal raja ini terlebih dahulu. Kamu tidak memiliki yuan spiritual di tubuhmu sekarang. Ketika kamu memiliki yuan spiritual, akan lebih mudah untuk menyembuhkan luka-lukamu dengan pengobatan spiritual. Lebih dari 10 kristal raja ditempatkan di tangan Long Yue. Kristal raja ini cukup bagi Long Yue untuk memulihkan sekitar setengah dari kekuatannya. Ketika dia memulihkan setengahnya, tidak akan terlambat bagi Long Chen untuk memberinya kristal raja lainnya. Suara Long Chen membuat Long Yue sedikit linglung. Dia akhirnya memusatkan perhatiannya pada Long Chen. Karena Long Chen masih tampak seperti raja bela diri seratus pertempuran, dia tidak dapat mengatakannya sejenak. Kakak ketujuh. Wajah cantik Long Yue penuh dengan ketidakpercayaan. Long Chen berkata, Ya, ini aku. Cepatlah dan sempurnakan kristal raja. Jangan buang waktu. Mengenai hal-hal lainnya, saat tubuhmu pulih, aku akan menjelaskannya kepadamu satu persatu. Aku memiliki lebih dari seribu kristal raja di tanganku, jangan simpan. Long Yue seperti anak yang penurut. Dia menganggup tanpa ekspresi. Dia hanya bisa menebak bahwa pakaian Long Chen saat ini adalah hasil karya Lanlinger. Dia juga tahu dari mana asal kristal raja Long Chen, jadi dia segera menurut dan mulai memurnikan kristal raja. Setelah dia duduk bersila dan memasuki keadaan itu, pemuda kelabu di sebelahnya memperlihatkan ekspresi santai. Dia menatap Long Chen dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, Aku benar-benar berterima kasih banyak padamu. Jika bukan karenamu kali ini, aku khawatir adikku dan aku sudah tamat. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Long Chen berkata, Jangan perlakukan aku seperti orang luar. Dia adalah adikmu, dan juga adik angkatku. Sudah sepantasnya aku menyelamatkannya. Tanpa dia, ku rasa aku tidak akan memiliki prestasi seperti sekarang. Dengan kata lain, dia juga adalah dermawanku. Setelah keluar dari alam iblis kuno, Long Yue telah membantu Long Chen menyembuhkan luka-lukanya. Pada akhirnya, ia bahkan telah membantunya menerobos ke alam bela diri bumi. Jika bukan karena bimbingan Long Yue, Long Chen tidak tahu persimpangan jalan seperti apa yang akan ia lalui. Pemuda berpakaian abu-abu itu menganggup dan berkata sambil tersenyum, sepertinya hubungan kalian para naga benar-benar baik. Aku sedikit iri. Jika aku bisa keluar, aku tidak akan terpisah dari adikku di masa depan. Aku ingin mengikuti kalian. Kamu sudah memikirkannya matang-matang. Long Chen sedikit terkejut. Orang ini dulunya pemberontak, tetapi sekarang dia mampu membalik halaman baru dan mengikuti Long Yue. Dengan ahli seperti dia di klan naga, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Pemuda berpakaian abu-abu itu tersenyum pahit saat melihat Long Yue, yang sedang memperbaiki diri dan berangsur pulih, dan berkata, Aku tidak memikirkannya. Aku tidak memikirkannya. Ketika aku mengetahui bahwa dia benar-benar datang untuk menyelamatkanku, aku menyadari bahwa apapun yang terjadi, di matanya, aku mungkin adalah seorang anak yang tidak bisa tumbuh dewasa. Kakak laki-laki tertua adalah ayah, dan kakak perempuan tertua adalah ibu. Long Chen merasa lega. Dia takut Long Yue juga akan merasa lega karena ini. Kekuatan aliansi Wushu semakin melemah, tetapi kekuatan mereka semakin menguat. Ini adalah hal yang baik. Setelah setengah hari, saat kedua Long Chen mengobrol, Long Yue akhirnya pulih. Esensi bela diri dalam Wang Jing telah mengisi kembali tubuhnya, memungkinkannya memiliki lebih dari setengah esensi sejati, yang cukup untuk menyelamatkannya dari bahaya. Long Chen memberikan seratus Wang Jing lainnya kepada Long Yue. Dia tidak pernah menjadi orang yang pelit, jadi dia sama sekali tidak peduli dengan seratus Wang Jing ini. Baru saja, ketika dia menyerap esensi bela diri Wang Jing, Long Yue telah mendengar percakapan antara keduanya dengan Long Chen. Dia baru saja pulih dan menerima Wang Jing yang telah disiapkan Long Chen untuknya. Dia menatap pemuda berpakaian abu-abu itu dengan sedikit kegembiraan dan berkata, Little Chen, apa yang baru saja kamu katakan, apakah semuanya benar? Pemuda berpakaian abu-abu itu mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Benar sekali. Kakak, aku akan mengikutimu mulai sekarang. Kau tidak boleh meninggalkanku. Air mata kegembiraan mengalir dari mata Long Yue sekali lagi, tetapi dengan cepat berubah menjadi kepahitan. Dia berkata, kita sudah di sini, apa gunanya mengikutiku? Kita tidak akan bisa keluar dalam kehidupan ini. Oh benar, saudara ketujuh, mengapa kamu kembali ke sini? Bagaimana dengan orang-orang perang? Ada terlalu banyak hal yang ingin diketahui Long Yue. Long Chen tidak menjawab Long Yue terlebih dahulu. Sebaliknya, dia berkata, Kakak, kamu sudah pulih. Kami sedang mencari bukit setinggi 10 meter itu. Sambil mencari, aku akan perlahan-lahan memberitahumu hal-hal lainnya. Dua orang lainnya mengangguk. Pemuda berpakaian abu-abu itu mulai mencari bukit di depan mereka, sementara Long Chen mulai berbicara dengan Long Yue. Pertama-tama, karena Long Yue khawatir tentang masalah dengan orang-orang perang, Long Chen secara kasar memberitahu dia tentang orang-orang perang. Dia menjelaskan hal-hal itu secara singkat, tetapi baik Long Yue maupun pemuda berpakaian abu-abu itu tercengang. Maksudmu? Kau berhasil menembus level kedua alam bela diri bumi selama pertempuran, lalu membunuh kaisar bela diri Yang Ning Feng, meraih kemenangan, dan mengusir aliansi Wushu. Suara Long Yue sedikit bergetar. Ia menatap Long Chen seolah-olah sedang menatap monster. Apa? Membunuh Yang Ning Feng. Bahkan aku tidak bisa membunuh orang tua itu. Pemuda berpakaian abu-abu itu juga menatap Long Chen dengan heran. Sudah merupakan keajaiban bahwa dia berhasil menembus level kedua alam bela diri bumi selama pertempuran. Yang lebih ajaib lagi adalah dia benar-benar membunuh kaisar bela diri. Melihat penampilan Long Chen, sepertinya dia tidak berbohong. Pemuda berpakaian abu-abu dan Long Yue saling memandang. Sekitar 20 hari yang lalu, kami baru saja meninggalkan Dreamy Cloud Lake. Saat itu, kamu baru saja mencapai Earth Martial Arts Realm. Baru 10 hari berlalu, dan kamu telah mencapai level kedua Earth Martial Arts Realm. Seven Brother, kamu, bakat Long Chen membuat Long Yue benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia belum pernah melihat orang yang tidak normal seperti itu. Pemuda berpakaian abu-abu itu sebelumnya telah memberitahu Long Chen bahwa Long Chen harus bekerja keras dan mencapai tingkat ketiga dari alam bela diri bumi sesegera mungkin, menjadi eksistensi yang setingkat dengannya dan Zhao Dan Chen. Dia tidak menyangka bahwa Long Chen telah mencapainya, dan bahkan sedikit melampauinya. Pemuda berpakaian abu-abu itu tiba-tiba merasa sedikit malu. Long Chen hanya bisa terus mengangguk. Long Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis melihat cara mereka memandang monster. Kemudian dia mulai berbicara tentang apa yang terjadi selanjutnya, dengan berkata, Zhao Dan Chen memberitahuku bahwa kamu dipenjara di Tanah Jiwa Terpencil ke-9, dan dia akan menikahi putri saudara laki-lakiku yang kedua, Liu Yi. Aku meminta saudara laki-lakiku yang kedua untuk pergi ke wilayah Iblis Kuno, dan kemudian aku datang ke kota Kaisar Bela Diri untuk mencari kesempatan menemukan cara menyelamatkanmu. Mendengar bahwa Long Chen datang untuk menyelamatkannya, Long Yue awalnya tergerak, tetapi kemudian dia merasa kasihan padanya. Dia memarahi Long Chen dan berkata, Mengapa kamu begitu bodoh? Kamu jelas tahu bahwa kamu tidak bisa keluar dari Tanah Jiwa Terpencil ke-9, tetapi kamu masih datang ke sini. Sekarang, kita bertiga ada di sini. Ketika kita semua mati, keluarga Long akan benar-benar punah. Memikirkan hal itu, dia memang marah. Long Chen dan pemuda berpakaian abu-abu saling memandang dan kemudian tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Tanya Long Yue penasaran. 610. Kakak, dia tahu cara keluar. Bukit yang kita cari adalah kunci untuk keluar. Kata pemuda berbaju abu-abu itu sambil tersenyum. Apa? Long Yue terkejut. Itu informasi dari Scarlett Saul. Dia mengatakan bahwa Marsial Emperor Xiaolin tahu cara untuk keluar dari Nine Srenitis Morning Soul Land. Aku menggunakan teknik rahasia untuk mengorek metode ini dari mulutnya. Ada kompas yang dapat membantu kita keluar dari sini 100 meter di bawah bukit setinggi 10 meter. Kata Long Chen. Jadi begitu. Long Yue menganggup karena terkejut. Dia tahu bahwa jika mereka bisa keluar dari sini, semua keajaiban ini akan diciptakan oleh Long Chen. Jangan buang waktu lagi. Ayo kita cari bukit itu bersama-sama. Men. Namun, kakak perempuan, sebaiknya kau pulih dulu dari luka-lukamu. Beberapa ramuan yang kumiliki di sini seharusnya ampuh untuk tubuhmu, kata Long Chen. Di waktu yang tersisa, mereka hanya punya satu target terakhir. Bukit. Selama mereka menemukan bukit itu, mereka seharusnya bisa keluar. Saat itu, butuh lebih dari 10 hari untuk menemukan Long Yue. Long Chen memperkirakan bahwa butuh lebih dari 10 hari untuk menemukan gunung kecil itu. Faktanya, perkiraannya tidak salah. Meskipun pemuda berpakaian abu-abu itu telah melihat gunung kecil itu sebelumnya, mereka masih belum menemukan apapun setelah sekitar 10 hari. Aneh, aku melihatnya. Pemuda berbaju abu-abu itu sedikit putus asa. Jangan khawatir, mari kita terus mencari. Kita akan menemukannya pada akhirnya. Long Chen berkata. Tidak ada apapun di makam ke-9 sereniti. Tempat itu membosankan dan sepi. Jika mereka sendirian, mereka akan menjadi gila. 10 hari berlalu. Dengan bantuan Kristal Wang dan Ramuan, Long Yue telah pulih sepenuhnya. Ketiganya memiliki kemampuan bertarung LV-3 dari alam bela diri bumi. Dengan kemampuan bertarung seperti itu, mereka pasti bisa mengalahkan seluruh kekaisaran Wushu Sage. Selama mereka bisa keluar dari sini, bahkan Kaisar Beladiri tidak akan bisa melakukan apapun terhadap mereka. Kekuatan super seperti daerah iblis kuno hanya memiliki satu ahli di LV-3 alam bela diri bumi. Bahkan aliansi Wushu hanya memiliki dua orang ahli di LV-3 alam bela diri bumi. Mereka bertiga terus berbicara sambil bergerak maju. Kali ini, yang lebih penting adalah menemukan Xiao San. Oleh karena itu, Long Chen tidak punya banyak waktu untuk berkultivasi akhir-akhir ini. Di alam bela diri bumi, selama Anda melangkah di tanah dan berkomunikasi dengan kekuatan bumi, Anda akan berkultivasi. Dalam beberapa hari terakhir, Long Chen telah menanggalkan kostum Raja Beladiri 100 pertempuran dan mengembalikan penampilan aslinya. Nine Gloom Morning Soul Grounds ini terlalu sederhana. Tidak ada apa-apa di sini, kata Long Chen dengan nada agak tertekan. Iya, selain awan kelabu dan tanah kelabu ini, sebenarnya tidak ada yang lain. Long Yue juga berkata dengan agak tidak berdaya. Ada juga kala jengking batu aneh yang belum pernah kulihat sebelumnya, tetapi ku dengar kala jengking itu cukup menakutkan. Kala jengking batu ini bukanlah binatang iblis, tetapi tampak seperti batu. Kala jengking itu sangat keras dan kokoh, dan sulit bagi seorang prajurit biasa di alam bela diri bumi untuk membunuhnya. Kala jengking itu juga sangat kuat. Jika kita terkena ekornya atau terjepit oleh capitnya, kita mungkin akan mati. Yang lebih menakutkan adalah setiap kali kala jengking batu jenis ini muncul, jumlahnya ribuan. Kemana pun mereka pergi, hanya sedikit orang yang bisa bertahan hidup. Kalimat ini diucapkan oleh pemuda berpakaian abu-abu. Dia sudah lama tinggal di sini, jadi dia tahu lebih banyak tentang tempat ini. Oh, ternyata ada hal seperti itu. Long Chen dan Long Yue sama-sama sedikit terkejut. Dari apa yang dia katakan, sepertinya kala jengking batu ini benar-benar sangat kuat. Itu adalah makhluk misterius, dan mereka bahkan tidak tahu apakah itu masih hidup. Kekuatan tempurnya tidak dapat diukur oleh binatang iblis biasa. Kala jengking batu ini seperti dewa kematian di sembilan tanah jiwa berkabung kegelapan. Setiap kali muncul, banyak orang akan mati. Tidak peduli seberapa kuat seorang ahli, tanpa cukup kristal raja, mereka juga akan mati dalam kelompok kala jengking batu. Untungnya, kita memiliki cukup kristal raja, dan Anda tidak perlu khawatir. Saya mendengar bahwa kala jengking batu ini hanya muncul sekali dalam beberapa tahun. Kalau tidak, tidak akan ada seorang pun di sembilan tanah jiwa berkabung kegelapan. Tepat saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba membeku. Apa? Bumi berguncang. Mulut pemuda berpakaian abu-abu itu terbuka lebar. Long Chen dan Long Yue mengerutkan kening. Long Chen merasakannya dengan saksama, dan memang, bumi berguncang. Mereka merasakan firasat buruk di hati mereka, jadi mereka segera melihat sekeliling. Aku. Aku tidak membawa sial, kan? Pemuda berpakaian abu-abu itu berkata dengan muram. Iya. Long Chen dan Long Yue berkata bersamaan, karena mereka telah melihat banyak debu mengepul di langit yang jauh. Debu abu-abu itu telah sepenuhnya menghubungkan bumi dan awan abu-abu di langit. Kadang-kadang, Long Chen melihat banyak ekor terangkat tinggi. Dari kejauhan, mereka bisa melihat ekor kalajengking batu itu. Long Chen memperkirakan panjang ekor kalajengking itu setidaknya 10 meter. 10 meter, dan itu perkiraan paling konservatif. Ya ampun, itu benar-benar kalajengking batu. Aku sial sekali. Ekspresi pemuda berpakaian abu-abu itu sangat menarik. Dia baru saja menyebutkan kalajengking batu, dan dia tidak menyangka itu benar-benar akan terjadi. Bumi bergemuruh, dan guncangan yang mengerikan itu semakin kuat. Dari sini, terlihat betapa kuatnya kalajengking batu itu. Mereka tidak tahu dari batu jenis apa tubuh kalajengking batu itu terbuat, tetapi yang pasti sangat keras. Ketiganya saling berpandangan dan melihat makna di mata masing-masing, yaitu melarikan diri. Mereka tidak tahu apa itu kalajengking batu, tetapi jika mereka dikelilingi olehnya, mereka akan tamat. Di tanah jiwa berkabung 9 meter ini, lebih baik tidak menimbulkan masalah. Jadi, mereka semua mulai berlari lagi. Demi menyelamatkan kristal wang, mereka mempertahankan kecepatan yang mirip dengan kalajengking batu. Ini juga karena mereka memiliki cukup kristal wang. Jika itu orang lain, mereka pasti tidak akan bisa berlari lebih cepat dari kalajengking batu. Debu yang memenuhi langit bagaikan penggiling daging, menuju ke arah longchen dan yang lainnya. Jelas bahwa kalajengking batu itu sedang menatap longchen dan yang lainnya. Tidak peduli seberapa longchen dan yang lainnya mengubah arah, ribuan kalajengking batu itu masih mengejar mereka. Sekarang aku mengerti. Ninnether Morning Grounds memang penjara alami. Energi spiritual gabungan dari kita bertiga mungkin yang terkuat di sini, jadi tempat ini secara otomatis akan menghasilkan kalajengking batu ini untuk menyingkirkan kita. Kalau tidak, tidak ada cara untuk menjelaskan mengapa mereka mengejar longchen dan yang lainnya. Untungnya, mereka memiliki cukup kristal wang. Tentu saja ini akan menunda pencarian mereka terhadap gunung kecil itu. Sepanjang perjalanan, longchen dan yang lainnya mencoba mencari tempat yang lebih sepi, tetapi kalajengking batu masih mengejar mereka tanpa henti. Ribuan kalajengking batu itu hanyalah mimpi buruk bagi yang lain. Selama mereka masih manusia, mereka akan melarikan diri dengan panik. Tiga hari berlalu. Mereka semua lelah. Kalajengking batu itu kini sudah jauh lebih dekat dengan mereka. Ketika longchen berbalik, dia bisa melihat dengan jelas penampilan mereka. Mereka adalah kalajengking batu besar, tubuh mereka terbuat dari batu-batu aneh berwarna putih ke abu-abuan. Setiap kalajengking batu berukuran relatif besar, dan ekor mereka terangkat tinggi. Panjangnya tidak hanya 10 meter, tetapi setidaknya 20 meter. Sepasang capit besar juga terangkat tinggi. Sama seperti ekor mereka, itu adalah senjata mereka yang paling menakutkan. Kita tidak bisa terus seperti ini. Mereka telah membunuh banyak orang di sepanjang jalan. Namun, mereka masih tidak punya niat untuk berhenti. Mungkinkah mereka akan terus mengejar kita sampai kita semua mati? Longchen bertanya dengan nada bingung. Aku juga tidak tahu. Kita sudah menghabiskan banyak kristal wang dalam 3 hari terakhir. Jika terus seperti ini, aku khawatir kita akan mati di tangan makhluk-makhluk terkutuk ini sebelum kita bisa menemukan gunung kecil itu, kata pemuda berpakaian abu-abu itu dengan jengkel. Longyue juga tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya pilihan. Dua hari lagi berlalu. Satu hari dan lima hari berlalu. Ketiganya kelelahan, tetapi kalajengking batu itu masih belum mundur. Pada saat ini, kalajengking batu ini berada lebih dari 100 meter di belakang Longchen dan yang lainnya. Selama salah satu dari Longchen berhenti, mereka akan segera menyerbu dalam beberapa tarikan napas. Longchen dan yang lainnya sedikit cemas. Mereka tidak punya petunjuk apapun tentang gunung kecil itu, tetapi mereka tidak menyangka akan bertemu makhluk terkutuk ini terlebih dahulu. Mereka berhenti. Longchen tiba-tiba mendengar suara terkejut Longyue. Dia segera menoleh dan melihat kalajengking batu itu benar-benar berhenti. Asap dan debu mulai berjatuhan dari langit. Puluhan ribu kalajengking batu berbaris rapi dan berhenti lebih dari 100 meter di belakang Longchen dan yang lainnya. Longchen akhirnya bisa berhenti dan melihat kalajengking batu ini dengan saksama. Pada saat ini, Longchen dapat melihat dengan jelas bahwa batu abu-abu kalajengking batu ini tampaknya tidak istimewa. Hanya saja ada lingkaran rune hitam aneh di punggung mereka. Saat mereka berlari, rune hitam ini bersinar dengan cahaya redup. Rune inilah yang memungkinkan benda-benda ini memiliki pergerakan besar. Mereka semua sudah berhenti. Kita tidak akan mengejar lagi. Pemuda berpakaian abu-abu itu bergoyang beberapa kali di depan kalajengking batu itu. Kalajengking batu itu sama sekali tidak memiliki mata, seolah-olah mereka tidak dapat merasakan gerakan pemuda berpakaian abu-abu itu. Mereka tidak dapat membunuh kita dalam lima hari. Kurasa mereka membutuhkan energi untuk mempertahankan diri. Sekarang energi mereka telah habis, mereka seharusnya tidak memiliki kekuatan lagi, kata Longchen dengan tenang. Baguslah. Akhirnya kita bisa menyingkirkan burung-burung ini. Ayo. Pemuda berpakaian abu-abu itu tertawa. Tunggu, mereka akan mengebor tanah. Tanah tanpa jiwa sembilan neraka ini sangat aneh. Apakah kamu tidak penasaran dari mana kalajengking batu ini berasal dan apa istimewanya mereka? Karena kita belum menemukan gunung kecil itu, mengapa kita tidak mengikutinya dan melihatnya? Jika ada bahaya, kita akan kembali. Longchen menyarankan. Kalajengking batu ini sudah mulai menggali tanah abu-abu saat ini. Meskipun tubuh mereka besar, mereka tampaknya dapat dengan mudah mengebor tanah. Long Yue ragu-ragu sejenak, lalu menganggup dan berkata, Baiklah, mari kita masuk dan melihat-lihat. Jika ada bahaya, kita akan segera keluar. Lalu pengawal. Terima kasih.